Kecepatannya tidak secepat kedua Raja Iblis, tapi untungnya, Sufang memiliki kemampuan kesempurnaan hebat dan bisa merasakan kisejati Gunung Iblis, jadi dia tidak takut dia tidak bisa mengimbanginya. Sehari kemudian, dia tiba-tiba sampai di lubang sedalam seratus kaki di reruntuhan. Di kedalaman lubang, ada jurang yang lebih dalam lagi. Bahkan ada aliran udara antar bintang yang keluar dari waktu ke waktu. Tampaknya ada kekuatan yang bukan milik gurun di dasar lembah jiwa terapung. Dengan kata lain, mungkin terdapat ketidakseimbangan spasial yang menyebabkan semacam perubahan dalam ruang, menyebabkan kekuatan spasial lainnya meledak dari sini. Itu terlalu berbahaya. Raja Bamo dari Gunung Iblis dan Raja Darasai memimpin para ahli ke kedalaman jurang yang tampak seperti makam yang terkubur di reruntuhan. Gelombang udara dingin langsung keluar, berputar, atau pusaran air muncul dari kedalaman reruntuhan. Bahkan Dewa Surga akan tersedot ke dalam jurang jika mereka menghadapi udara dingin. Seperti yang diharapkan dari para ahli yang tiada taranya. Sufang menggunakan Wuling Goblin untuk merangkak di tebing dan diam-diam mengikuti mereka. Dia melihat para ahli Gunung Iblis menghindari udara dingin di jurang maut. Mereka tidak hanya terbang ke dalam jurang, tetapi mereka juga memasuki gua-gua jurang yang terbelah di atas tebing. Turbulensi udara dingin tidak terlalu menjadi ancaman bagi mereka. Orang-orang ini mungkin berjalan di gurun sepanjang tahun dan sudah terbiasa dengan lingkungan seperti ini. Wuling Goblin adalah monster alami. Ia bisa bertahan hidup di tempat yang berbatu dan tanah. Ia juga ahli dalam menyembunyikan auranya dengan sempurna. Sufang bersembunyi di bawah bebannya dan juga merasakan ancaman mengerikan dari jurang maut. Jika dia jatuh ke dalam jurang, dia akan mati, tersapu oleh turbulensi spasial, atau terbunuh secara langsung. Para ahli gunung iblis bergerak semakin lambat. Pada akhirnya, mereka hampir berjalan. Mereka menghindari turbulensi spasial di dalam jurang dan mencari reruntuhan legendaris kaisar iblis mata air kuning. Sufang juga melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan ruang suram di sekitarnya. Dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan reruntuhan inti emas iblis kuno yang dia cari. Sayangnya, semua aspek persepsinya terbelenggu di sini. Dia hanya bisa merasakan sekitar satu mil jauhnya, tapi ini masih sangat mengejutkan. Dia memperkirakan bahwa dia hampir sama baiknya dengan Raja Bamo dan Raja Darasai. Saat dia perlahan mencari lebih dalam, udara dingin yang terbungkus dalam turbulensi spasial menjadi semakin mengejutkan. Rasanya seperti uap mendidih dari waktu ke waktu, membuat rambut Sufang berdiri tegak. Para ahli gunung iblis secara menyeluruh mencari setiap gua dan setiap celah yang terbuka. Ketika mereka masuk lebih dalam, mereka menemukan gua lain. Itu adalah gua yang sangat kuno. Itu tampak seperti batu besar yang tertancap di ngarai yang menakjubkan. Ini bisa saja terjerumus ke dalam turbulensi spasial kapan saja. Punya tempat tinggal. Sufang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan melihat penguasa Bamo, yang kehilangan tangan kirinya dan lengan kirinya terbungkus kain hitam, dan seorang lelaki tua berjubah hitam memimpin beberapa ahli terbang ke dalam gua yang akan runtuh. Dengan kemampuan Great Perfection Stage miliknya, dia bisa melihat sekeliling gua tempat tinggalnya. Kemungkinan besar, ia tertarik ke sini oleh turbulensi dari ruang tertentu. Itu tertanam di ngarai dalam keadaan tidak teratur. Gua tempat tinggalnya telah berubah menjadi batu dingin. Tidak ada formasi atau tanda. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, kedua Raja Iblis pergi bersama ahli mereka. Menilai dari ekspresi mereka, mereka seharusnya tidak memperhatikan apapun. Mereka terus mencari lebih dalam. Sufang juga memasuki gua abadi kuno untuk melihatnya. Tidak ada harta karun. Dia menduga seseorang sudah lama berada di sini. Bahkan jika ada harta karun, itu akan diambil oleh para penggarap yang datang lebih dulu. Namun, Sufang bisa merasakan sisa aura Iblis samar dari bebatuan di gua tempat tinggalnya. Tampaknya gua kuno ini memang ditinggalkan oleh seorang ahli dao Iblis. Dia terus mengikuti para ahli gunung Iblis untuk mencari jurang reruntuhan yang berbahaya. Jika bukan karena kemampuan bawaan Wuling Goblin untuk bertahan hidup di alam, Sufang tidak akan mampu bertahan di sini sendirian. Ki sejatinya pasti sudah lama habis. Dia terus mencari dan melewati sejumlah besar ngarai dan jurang, namun dia masih belum bisa mencapai permukaan. Sufang diam-diam mengikuti para ahli gunung Iblis seperti ini. Dia tiba-tiba merasakan aura aneh dan juga menyadari bahwa para ahli gunung Iblis melambat. Saat dia semakin dekat, dia tiba-tiba merasakan aura Iblis merembes melalui sisa turbulensi spasial di depannya. Dari aura Iblisnya, sepertinya ada Big Goblin di depan. Itu pastinya adalah goblin besar. Untuk dapat berkultivasi dan bertahan hidup di jurang spasial semacam ini, ia harus menjadi goblin besar setidaknya setingkat Raja Black Python. Oh, penguasa Bamo dan penguasa Saiswe seharusnya merasakan goblin besar yang kuat, tapi mereka masih terbang lebih dalam ke jurang yang dalam. Apakah mereka menemukan sesuatu? Dia berpikir bahwa para ahli gunung Iblis akan mengambil jalan memutar, tapi dia salah. Dia perlahan mengikuti mereka. Ketika dia sampai di ngarai tiga sisi, dia tiba-tiba merasakan aura Iblis dan aura Iblis di salah satu ngarai yang gelap. Aura Iblis dan aura Iblis saling terkait, tetapi sebagian besar adalah aura Iblis. Aura Iblisnya kurang dari satu persen. Bahkan hal kecil ini tidak bisa lepas dari Indra Soverein Bamo dan Soverein Saiswe. Mungkinkah itu benar-benar reruntuhan Kaisar Iblis Mata Air Kuning? Meski aura Iblisnya langka, aura Iblisnya masih cukup kuat. Jauh lebih kuat dari dua tempat tinggal kuno sebelumnya. Hatinya menegang. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan membiarkan Wuling Goblin perlahan bergerak di sepanjang tebing. Dia tidak ingin membuat keributan saat ini. Saya mohon ampun, saya mohon ampun. Pada saat kritis seperti itu, sebuah suara tiba-tiba muncul di tubuhnya. Itu adalah permintaan belas kasihan yang menyedihkan dari monster lapis baja. Sufang segera berseri-seri dengan gembira. Dia melepaskan yang imortal dan datang ke Void Das Cauldron. Di dalam Void Das Cauldron, banyak kabut darah melayang di sekitar Goul dan monster lapis baja. Dia mencubit ujung hidungnya. Dia tidak terbiasa dengan bau darah Big Goblin. Tatapan Sufang menajam. Monster lapis baja yang dimutilasi dengan parah itu gemetar. Matanya tidak lagi memiliki arogansi seperti sebelumnya. Mereka hanya gemetar gelisah dan ketakutan. Goul itu tidak peduli dengan perasaannya. Ia mengambil sepotong daging lagi dari perut bagian bawah monster lapis baja dan perlahan memakannya. Selain wajahnya, seluruh tubuh monster lapis baja itu compang kemping. Diperkirakan seperlima dagingnya telah dimakan oleh Goul tersebut. Tulang bahkan usus terlihat di beberapa tempat. Sufang bertanya dengan acuh tak acuh, dengarkan perintahku dengan patuh di masa depan. Monster lapis baja sepertinya sedang berusaha keras. Kamu adalah tuanku. Kupikir kamu adalah tuanku dan tidak akan pernah mengkhianatiku. Kembali. Sambil berpikir, hantu itu menghilang. Sufang memadatkan segel dalam jumlah besar. Dengan kekuatan yin dan yang sebagai sumbernya, dia menciptakan lapisan segel yang rumit. Saat monster lapis baja melepaskan yang abadi, semua jenis segel ditambahkan ke yang abadi dan tubuhnya. Monster lapis baja itu sangat kuat. Itu mungkin bisa menolak kekuatan penyegelan Sufang, tapi pada akhirnya tidak mampu menggoyahkan kekuatan suci kekacauan primordial. Setelah beberapa saat, Sufang menggunakan kekuatan transformasi kuali untuk membakar segel monster lapis baja yang ditempatkan Dai Yi. Saat monster lapis baja mendapatkan kembali kebebasannya, ia terhuyung dan hampir pingsan. Ia duduk bersila di atas susunan, merasa sangat lemah. Sufang mengeluarkan lusinan pil esensi abadi tingkat menengah dan tinggi dan memberikannya. Pulihkan dengan baik. Selain pil esensi abadi tingkat tinggi ini, ada juga sejumlah besar pil langit abadi Yin Yang yang aku sempurnakan. Meskipun pil tersebut adalah pil tingkat rendah, pil tersebut cukup untuk membuatmu pulih secara perlahan. Saya, Teng Ba, akan setia kepada guru di masa depan. Tolong bantu saya memurnikan racun darah di tubuh saya. Monster lapis baja tiba-tiba berlutut di depan Sufang. Ini bukan masalah. Saya diam-diam akan mengaktifkan transformasi kuali. Dengan bantuan pil langit abadi Yin Yang, Anda dapat menggunakan kekuatan transformasi kuali untuk memurnikan racun darah secara perlahan. Setelah itu, yang imortal milik Sufang menerobos udara dan pergi. Monster lapis baja, Teng Ba, menjadi sangat kuat setelah menyatu dengan tubuh utamanya. Meskipun sekarang dia terluka parah, setelah pulih, dia dan Goul akan menjadi kartu trufnya selain harta dharmanya. Pada saat ini, Wuling Goblin mengikuti para ahli gunung iblis dan memasuki kedalaman ngarai yang penuh dengan ki iblis dan auman harimau. Ada juga beberapa turbulensi spasial di kedalaman jurang. Ada lebih banyak ki iblis daripada turbulensi, dan ada juga ki iblis yang samar. Ada lebih dari sepuluh iblis. Tampaknya mereka adalah makhluk yang sangat kuat, tapi mereka bertemu dengan gunung iblis. Kemampuan Sufang yang sempurna memungkinkannya merasakan lokasi di mana ki iblis dilepaskan. Bang-bang-bang. Tanpa diduga, dalam sekejap, terjadi ledakan di kedalaman ngarai seperti guntur musim semi. Kemudian, bersamaan dengan suara ledakan, nyala api tiba-tiba berkobar di kedalaman ngarai yang gelap. Jelas sekali, Raja Bamo dan Raja Sai Sue memimpin para ahli gunung iblis untuk menyerang Big Goblin. Gunung iblis yang sangat mendominasi. Mereka justru menyerang sarang Big Goblin di wilayah Big Goblin. Wuling Goblin merangkak di sepanjang tebing, dan gelombang aura ledakan mulai bertiup seperti embusan angin. Untung saja tubuh Wuling Goblin bisa diratakan, sehingga masih bisa bergerak maju secara perlahan. Setelah raungan yang sangat keras, beberapa iblis besar tiba-tiba muncul dari kedalaman ledakan. Beberapa di antaranya adalah kalajengking raksasa, beberapa di antaranya adalah ular besar, dan mereka saat ini sedang bertarung dengan para ahli gunung iblis di sebuah gua besar di tebing curang maut. Formasi pertempuran mereka benar-benar dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan langit dan bumi. Sufang dapat melihat bahwa kekuatan Goblin besar hampir sama dengan kekuatan Dewi Bulan Kuning. Di dalam gua, ada dua gelombang aura iblis yang terjerat dalam satu gelombang aura iblis. Raja Bamo dan Raja Saesue bertarung bersama dengan Goblin besar. Goblin besar macam apa yang begitu kuat? Sufang tetap membiarkan Wuling Goblin terus bergerak maju meski berada dalam jurang yang berbahaya. Dari lapisan aura penghancur yang bergejolak dan mendidih, Sufang menembusnya dan memasuki gua di tebing. Gua besar itu seharusnya tidak dibuat oleh Big Goblin karena mengandung aura iblis dalam jumlah yang mengejutkan. Di sekitar gua ada selusin goblin besar yang bertarung dengan lebih dari 20 ahli gunung iblis. Sufang melihat beberapa teknik iblis yang telah mengubah buku iblis dari teknik iblis yang digunakan para ahli gunung iblis ini. Dia melihat di dalam gua, dua bola api iblis terus-menerus berbenturan dengan bola cahaya iblis. Pada awalnya, cahaya iblis masih sangat kuat, namun secara bertahap ditekan oleh dua gelombang aura iblis. Sufang juga melihat bahwa di dalam cahaya iblis ada kera raksasa yang kuat. Kera raksasa. Sufang sudah lama tidak melihatnya. Itu adalah eksistensi yang mirip dengan yang mulia iblis surgawi. Mereka berdua adalah monster kera, tetapi raskera jauh lebih kuat daripada rata-rata Big Goblin. Yang mulia iblis surgawi adalah contoh yang baik. Ia bahkan bisa mengembangkan kekuatan magis seperti manusia. Melihat lagi, kera raksasa itu memiliki rambut berwarna merah darah dan agak mirip dengan yang mulia iblis surgawi. Kera raksasa ini juga memiliki sepasang taring sepanjang satu kaki yang sangat tajam. Tingginya lebih dari sepuluh kaki, dan sepasang lengannya yang besar terus-menerus terentang. Bahkan ia bertarung dengan harta karun Dharma Suan Guang yang digunakan oleh Raja Bamo dan Raja Sai Sui. Kera raksasa yang sangat kuat. Sufang segera menggunakan kekuatan magisnya, memungkinkan Teng Ba, yang berada di alam transformasi wadah, untuk melihat segala sesuatu di dalam gua melalui kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Teng Ba masih belum pulih. Ketika dia melihat kekuatan magis Sufang, dia terkejut melihat jurang yang begitu rumit di kejauhan. Dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya, Tuan, saya belum pernah melihat kera raksasa itu sebelumnya. Ada banyak goblin besar dari Raskera di batas astral rawa desolate. Mereka umumnya lebih kuat daripada kebanyakan goblin besar. Mereka adalah raja mereka wilayahku sendiri. Bawahan ini selalu suka bekerja sendiri, jadi aku tidak memprovokasi Raskera Big Goblin ini. Di saat yang sama, Teng Ba juga mengatakan bahwa dia belum pernah ke kedalaman lembah jiwa terapung. Dia tidak tahu apa yang ada di bawah sana. Dia biasanya hanya memburu manusia di permukaan lembah jiwa terapung. Sufang sebenarnya ingin menekan kera raksasa itu, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Kera raksasa itu lebih kuat dari Teng Ba. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Da Yi Yi, ia masih sekuat raja piton hitam. Dia tidak mampu menyinggung Big Goblin ini. 1032 Bukan saja mereka tidak sanggup menyinggung perasaannya, tapi mereka juga tidak punya ide apapun tentang hal itu. Namun, kera raksasa itu sangat kuat. Ia bertarung dengan Soverein Bamo dan Soverein Sai. Semakin kuat, semakin besar kemungkinannya lebih kuat dari Black Piton King dan dekat dengan Da Yi Yi. Sayangnya, kera raksasa itu dikelilingi dan ditekan oleh dua ahli Dao Iblis yang tiada taranya. Selama proses ini, Sufang benar-benar menyaksikan kekuatan dari kekuatan besar dunia. Soverein Bamo telah kehilangan tangan kirinya, tapi dia masih sangat kuat. Dengan serangan telapak tangan biasa, aura Iblis dapat menghancurkan sejumlah besar batu. Dengan semburan racun Iblis, ia dapat membakar kemampuan ilahi kera raksasa tersebut hingga ia tidak dapat menggunakannya. Adapun Soverein Sai, dia sama kuatnya, atau bahkan lebih kuat. Lagi pula, dia tidak terluka. Dengan aura Iblis yang membara di bawah kakinya, dia hampir menunjukkan kekuatan wilayah kekuasaannya, membelenggu kera raksasa dan mencegahnya melarikan diri dari gua. Kera raksasa sedang dalam masalah. Tidak hanya terluka, tetapi juga tidak bisa keluar dari gua. Big Goblin di luar sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka melarikan diri, diikuti yang lain. Secara keseluruhan, ketenaran gunung Iblis mengguncang dunia besar. Sebagai kekuatan besar, mereka juga bisa menekan goblin besar di gurun. Fiuh! Dalam waktu kurang dari dua jam, suara aneh terdengar dari dalam gua. Raja ini lebih baik mati daripada jatuh ke tangan dao Iblis dan dijadikan boneka. Setelah melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang hebat, Sufang melihat kepala kera raksasa itu dipukul oleh pedang Iblis. Itu adalah senjata Iblis yang digunakan oleh Soverein Sai. Kera raksasa itu tidak bisa bergerak, tetapi tiba-tiba ia menamparkan dadanya sendiri. Dia sebenarnya telah menghancurkan hatinya sendiri. Pada akhirnya, monster sekuat itu bunuh diri di bawah serangan gabungan Soverein Bamo dan Soverein Sai Sui. Ia mati dengan cara yang menyedihkan. Setelah pertempuran internal berakhir, Big Goblin di luar tidak berani menunda dan melarikan diri. Sufang melihat ke dalam gua lagi. Kedua demonik dao sebenarnya menggunakan pedang Iblis untuk menghilangkan sebagian darah dan tendon kera raksasa. Mereka juga mengambil manikroh. Manikroh. Besarnya sebesar kepalan tangan, yang menunjukkan seberapa dalam budidaya kera raksasa dan berapa tahun budidayanya. Sayangnya, ia mati secara tragis di tangan dua raja iblis. Blood Soverein, seluruh tubuh kera ini penuh dengan harta karun. Suruh beberapa orang tinggal di sini dan membersihkannya. Ayo masuk dan melihatnya. Raja Bamo menginjak kepala kera raksasa itu dan melangkah maju. Para master jalur iblis lainnya juga memasuki gua, melangkahi mayat kera raksasa. Mayat kera besar itu adalah harta karun tertinggi. Jika saya bisa mendapatkannya, itu akan sangat membantu saya. Kekuatan hidup kera besar itu sangat kuat. Saya bisa memasukkan darahnya ke dalam pelet langit abadi Yin yang untuk memperkuatnya. Pada saat ini, hati Sufang bertekad untuk mendapatkan mayat kera raksasa itu. Matanya praktis menyala karena hasrat. Dia menyuruh Huling Goblin untuk menunggu di tebing di kejauhan. Setelah menunggu selama setengah hari, ia mendengar Blood Soverein Sai berkata, kami hanya berhasil mendapatkan beberapa buku rahasia. Tapi dari buku ini, kami tahu bahwa gua ini benar-benar merupakan tempat budidaya jalur iblis kuno. Ada genangan darah di kedalaman. Meskipun sudah mengering, masih memancarkan aura yang mengejutkan. Sayangnya, kami datang terlambat. Gua kehilangan perlindungan formasi di gurun, dan genangan darah tidak ada lagi. Raja Bamo juga berkata dengan marah, dari sisarune iblis di kolam darah, tercatat bahwa master gua mengembangkan jenis seni iblis khusus di kolam darah. Dari kelihatannya, itu pasti luar biasa. Sayangnya, itu dihancurkan oleh para goblin besar itu. Bajingan-bajingan itu. Ayo masuk lebih dalam. Ada tempat lain di Lembah Jiwa Terapung yang juga memiliki reruntuhan dao iblis. Setelah menunggu beberapa saat, Monark Bamo dan Blut Sovereinsai memimpin semua orang keluar dari gua, hanya menyisakan dua ahli demonik dao. Mereka terus terbang lebih jauh ke dalam jurang, menghilang dalam sekejap mata. Saudaraku, kita juga kurang beruntung. Kita masih harus membersihkan mayat iblis ini dan mencari gua ini dengan hati-hati beberapa saat lagi. Ini mungkin tampak seperti pekerjaan yang sulit, tapi jika kita menemukan sesuatu atau memperoleh harta apapun, kita dapat membaginya. Terlebih lagi, Lembah Jiwa Terapung sangat berbahaya. Mungkin ada Big Goblin di kedalaman, serta beberapa bahaya yang tidak dapat diprediksi. Itu mungkin baik bagi kita untuk tetap di sini. Adalah baik untuk menghibur diri kita sendiri seperti ini. Di dalam gua, kedua murid gunung iblis kembali ke gua setelah mengirim para ahli. Mereka meludahkan air liur mereka dengan tidak sabar. Salah satu dari mereka tetap berada di samping kera raksasa dan mengeluarkan botol yang lain masuk lebih dalam ke dalam gua, mencari sesuatu di reruntuhan dan reruntuhan. Keduanya sangat kuat, tapi masih belum sekuat tengbah. Mayat kera raksasa itu sangat langka. Kita bisa mendapatkan mayatnya setelah membunuh keduanya. Selain itu, penguasa darah saya mengatakan bahwa ada genangan darah di kedalaman gua. Mungkinkah kumpulan darah itu adalah kumpulan darah inti emas iblis kuno yang aku cari? Mungkinkah pemilik gua juga mengolah laut darah mata air kuning? Setelah menggunakan kemampuan Grand Perfection untuk menangkap pergerakan dua ahli demonik Dao, Fang Fang tidak mengikuti mereka. Su Fang tidak berencana mengikuti kedua raja iblis itu. Sebaliknya, dia ingin mendapatkan mayat kera raksasa dan memasuki kolam darah di kedalaman sarang setan. Mungkin inilah tempat yang dia cari. Meski kemungkinannya tidak tinggi, dia tetap harus memeriksanya. Terutama bangkai kera raksasa itu. Darah kekuatan hidupnya yang kuat dapat membuat banyak komandan menjadi kuat. Bai Ling, Raja Bulu Biru, Kura-kura Abadi, dan Kaisar Vermilion semuanya membutuhkannya. Tengba Su Fang tiba-tiba melepaskan pandangannya dan melihat ke gua bersama Tengba yang sedang memulihkan diri. Seberapa kuat kedua iblis itu? Apa kamu yakin bisa menghadapi mereka? Tengba telah pulih sedikit saat dia berada di alam transformasi wadah. Efek menakjubkan dari Yin yang immortal sky palette membuatnya berseru kagum. Ia langsung menjawab, kekuatan mereka lumayan, tapi mereka tetap bukan tandinganku. Lawan bawahan ini adalah kera raksasa. Bahkan jika bawahan ini terluka, aku masih bisa menekan keduanya. Itu bagus. Hadapi keduanya, lalu aku akan melepaskan iblis gorilla. Ia akan menyemprotkan racun untuk membantumu menekan mereka dalam waktu singkat. Jika kamu melakukannya dengan baik, aku akan memberimu lebih banyak Yin. Yang immortal skypeels. Selanjutnya, saya akan memberi anda manfaat yang tak terbayangkan di masa depan. Bawahan ini bersedia melayani guru. Menaklukkan Goblin. Dengan sebuah perintah, Wuling Goblin merangkat menuju gua Demoniki yang berjarak setengah mil. Segera, mereka tiba di gua Demoniki. Gua itu sangat besar dan megah. Wuling Goblin tiba-tiba membuka mulutnya, dan Su Fang keluar. Saat dia muncul, dia mengirimkan aliran Ki yang mengerikan ke dalam gua. Suara mendesing. Demoniki melonjak dari udara tipis. Teng Ba, yang mengenakan baju besi, meraih palu meteor dan langsung menyerbu ke dalam gua sambil terengah-engah. Gorila Iblis sepanjang 30 meter juga tiba di pintu masuk gua dan mengikuti Su Fang ke dalam gua. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Bagian dalamnya sudah dipenuhi aura pertarungan. Ketika Su Fang dan Iblis Gorila memasuki gua, mereka melihat seorang ahli Dao Iblis dihancurkan oleh palu meteor Teng Ba dengan pedang terbangnya, membuat dia dan pedang terbangnya terbang. Adapun orang lain, dia menyerang Teng Ba, tetapi dia dengan mudah dihadang oleh Teng Ba. Meteor Hammer Teng Ba memaksa lawan mundur. Siapa? Siapa? Ci, dibawah kendali Su Fang, Iblis Gorila memuntahkan dua aliran racun. Satu aliran menerkam ahli Dao Iblis yang terluka, sementara aliran lainnya menerkam Teng Ba. Teng Ba menghindar dengan sangat cerdik, dan racun itu menerkam ahli Dao Iblis. Ahli Dao Iblis itu diracuni, dan dia dengan gila-gilaan menstimulasi inti emasnya untuk menyalakan api Iblis yang menakutkan. Dia ingin melawan Teng Ba sampai mati. Untuk mencegah kedua ahli tersebut meminta bantuan Raja Bamo dan Blood Sovereign Sai, Su Fang meminta Teng Ba untuk membunuh mereka. Teng Ba melepaskan lebih banyak aura Iblis dan melemparkan Meteor Hammer di tangannya. Ahli api Iblis baru saja mengeluarkan pedang terbangnya ketika dia terlempar oleh aura Meteor Hammer. Detik berikutnya, Meteor Hammer menghancurkan ahli demonik Dao itu menjadi pasta daging. Pasta daging juga enak. Su Fang meminta para Gou untuk muncul dan menikmati pasta daging. Dia terus meminta Teng Ba untuk membunuh ahli Dao Iblis yang terluka para itu. Adapun Su Fang, dia pergi ke mayat Kera Raksasa yang kepalanya dipenggal dan mengaktifkan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Telapak tangannya berubah menjadi pintu pagoda, dan dia menyedot kepala dan mayatnya ke dalam. Ini adalah harta karun yang memungkinkan komandan yang tak terhitung jumlahnya menjadi lebih kuat dan meningkatkan kekuatan mereka secara gila-gilaan. Saat ini, Teng Ba membawa mayat tanpa kepala. Tentu saja, mayat itu hancur oleh Meteor Hammer miliknya. Mayat itu dihadiahkan kepada Iblis Gorilla Raksasa di belakangnya. Setelah menyerap Iblis Gorilla dan Gou ke dalam tubuhnya, Su Fang membawa Teng Ba ke tengah gua. Teng Ba melihat sekeliling. Bawahan ini belum pernah ke sini sebelumnya. Lembah jiwa terapung tidak setenar lembah transformasi Phoenix. Namun, ada turbulensi spasial di bawahnya. Kudengar lembah itu bisa menyedot orang dan benda ke ruang lain dan tersesat selamanya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihat apakah ada yang kuinginkan di sini. Bang! Pada saat ini, Su Fang segera menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan lingkungan sekitar gua Demoniki. Dia benar-benar menemukan beberapa batu abadi era kuno dan beberapa harta karun ajaib era kuno. Semuanya adalah artefak Iblis, tetapi kualitasnya hanya rata-rata. Dia juga menemukan bahwa gua Demoniki masih memiliki sedikit kekuatan formasi. Berdengung. Tiba-tiba, beberapa Rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi muncul di benaknya. Su Fang menganalisis Rune Dao dan terkejut. Sebenarnya ada jejak Demoniki yang mirip dengan inti emas Iblis kuno di gua ini. Kebetulan sekali, mungkinkah ini benar-benar sisa-sisa pemilik inti emas Iblis kuno? Tengba melihat Su Fang terkejut dan merenung sejenak. Dia merasa itu sangat aneh. Dia segera membawa Tengba lebih dalam ke dalam gua. Pada saat yang sama, Su Fang mengeluarkan banyak pil bermutu tinggi dari cincin penyimpanan dua ahli Dao Iblis yang dia bunuh sebelumnya dan memberikannya kepada Tengba. Pinggiran gua itu lebarnya hampir satu li. Di dalam gua, ada banyak Rune dan totem Iblis yang misterius. Ketika mereka memasuki gua terakhir, pikiran Su Fang berkelebat dengan tanda takdir Dao yang kuat. Arah Dao Rune adalah kolam di dalam gua. Kolam apa? Ketika Su Fang datang ke samping untuk melihat, dia melihat ada batu berwarna merah darah di dalamnya. Kedalamannya sekitar 10 sang. Ada beberapa retakan di bagian bawah, tetapi tidak mungkin orang bisa melewatinya. Setelah melihat sekeliling, dia akhirnya menemukan Ki Iblis yang mirip dengan inti emas Iblis kuno di beberapa Rune Iblis yang telah menghilang di samping genangan darah. Rune Iblis terjalin membentuk seorang lelaki tua berjubah putih yang tertanam di dalam batu. Ada juga beberapa demonik Rune yang buram di sekelilingnya. Singkatnya, lelaki tua berjubah putih ini adalah penguasa para penggarap Dao Iblis di gua ini. Dia disebut Iblis Kuno Seratus Kebajikan. Itu adalah Seratus Kebajikan Rune Iblis Kuno yang memiliki aura yang sama dengan inti emas Iblis Kuno. Setelah berpikir sejenak, mata Su Fang tiba-tiba berbinar. Seratus inti emas Iblis Kuno Kebajikan. Sepertinya pemilik gua Iblis Kuno pernah menjadi murid Seratus Kebajikan Iblis Kuno. Seratus Iblis Kuno Kebajikan kemungkinan besar adalah pemilik inti emas Iblis Kuno. Berdengung. Ada desas-desus di benaknya. Su Fang memalingkan muka dari ratusan Rune Iblis Kuno Kebajikan dan membawa Teng Ba ke pinggiran gua dengan ngeri. Dia menggunakan kemampuannya yang sempurna. Tidak bagus. Lima ahli gunung Iblis akan datang. Mereka hanya berjarak seratus meter dari gua. Jelas bahwa mereka telah merasakan kemunculan dua ahli Dao Iblis. Menguasai. Teng Ba juga cemas. Ada lima dari mereka, dan mereka harus lebih kuat dari dua ahli demonik Dao. Ini. Jarak mereka hanya seratus meter. Tidak mungkin untuk melarikan diri sekarang. Su Fang tidak bisa memikirkan ide bagus apapun. 1033. Su Fang tiba-tiba melihat sekeliling. Tidak ada gua sama sekali, dan tidak ada jalan keluar lain. Namun, saat dia melihat genangan darah kering, matanya berbinar. Tiba-tiba, dia melepaskan Wuling Goblin. Ia berubah menjadi bentuk aslinya dan menyedot Su Fang dan Teng Ba ke dalam perutnya sebelum dengan cepat merangkak menuju genangan darah. Suara mendesing. Hampir pada saat yang sama, lima ahli gunung iblis dengan aura iblis muncul di luar gua. Kelima ahli ini terlalu kuat. Mereka dua kali lebih kuat dari dua ahli yang dibunuh Teng Ba sebelumnya. Mereka bahkan lebih kuat dari Cian Zi dan Huang Fu Xiao Xiao. Keberadaan tingkat ini harus menjadi murid inti sejati gunung iblis, tepat di bawah para tetua. Tutup pintu masuk gua, dan nyawa kedua adik laki-laki itu lenyap. Selain itu, mayat kera raksasa juga hilang. Orang yang menyerang mungkin masih berada di gua kuno ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Salah satu dari mereka memberi perintah tegas. Salah satu ahli segera membentuk segel untuk menutup rapat pintu masuk gua dan meninggalkannya di dalam gua. Empat ahli yang tersisa berdiri berdampingan dan melepaskan kekuatan penginderaan mereka. Melalui ki iblis yang bersiul, mereka mengamati sekeliling, tidak ingin melewatkan tempat manapun. Di dalam gua, di dalam kolam darah kering. Bahkan Wuling Goblin pun berkeringat. Ia menjelma menjadi sabuk batu dan perlahan merangkak dari tepi kolam ke dinding kolam sedalam seratus kaki. Di dalam, Tengba memandang Sufang. Tuan, kemana kita harus melarikan diri? Tidak ada tempat untuk bersembunyi di genangan darah ini. Pada saat ini, aura penguasa tertinggi dari Master Realem Dunia Kecil tiba-tiba muncul di wajah Sufang. Biarkan Wuling Goblin masuk jauh ke dalam celah itu terlebih dahulu. Sedalam mungkin, jika memang tidak bisa masuk, kita akan bertarung habis-habisan. Bertarung. Bagaimana dia bisa melawan Raja Iblis yang bermartabat seperti Tengba? Dia tidak percaya diri, dan dia terus terengah-engah. Pada saat ini, di bawah kendali Sufang, Wuling Goblin mencapai dasar genangan darah sedalam 70 hingga 80 kaki. Jaraknya hanya sedikit dari retakan itu. Retakan di kedalaman tampak kurang dari setengah kaki lebarnya. Bagaimana seseorang bisa cocok? Kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa juga dilepaskan. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa di luar genangan darah, keempat ahli Iblis itu perlahan mendekati gua bagian dalam. Dalam beberapa saat, mereka akan tiba di kolam darah. Begitu mereka tiba di kolam darah, dia hanya bisa merangsang kekuatan Dewa Bumi sebanyak mungkin, membiarkan Wuling Goblin bersembunyi di celah-celah. Wuling Goblin adalah monster spiritual elemental tanah. Selain itu, Sufang memiliki senjata ajaib Natal Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dia juga memiliki kekuatan ilahi elemen tanah. Dengan keluarnya kekuatan dunia, Sufang yakin bahwa dia bisa menyembunyikan Wuling Goblin di celahnya. Namun, dia masih tidak yakin apakah dia bisa menyembunyikannya dari keempat tuan itu. Menguasai. Pada saat kritis ini, Wuling Goblin telah mencapai dasar genangan darah. Dengan izin Sufang, tiba-tiba ia merangkak menuju salah satu retakan berdarah. Sufang juga mulai mengaktifkan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Berdengung. Akibatnya, saat Wuling Goblin memasuki celah berdarah, Sufang melihat Suanhuang aneh di celah itu yang berubah menjadi merah darah. Tiba-tiba, saat Wuling Goblin masuk, tiba-tiba menjadi menyelaukan. Bahkan penglihatannya yang sangat sempurna tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Itu tidak sebaik indranya yang lain, tetapi dia merasakan bahwa Wuling Goblin sepertinya telah kehilangan pusat gravitasinya saat ini dan jatuh ke dalam jurang yang tak terbatas. Selain itu, ada aliran udara spasial yang familiar namun asing yang menyeret Wuling Goblin ke dalam jurang berdarah. Wuling Goblin tidak hanya ketakutan, bahkan Tengba pun gemetar ketakutan. Tidak ada yang tahu apa jurang gurun itu, atau apa yang telah terjadi. Namun, dengan kemampuan kesempurnaan Sufangda yang luar biasa, meskipun dia kehilangan penglihatannya untuk sementara, indra lainnya masih ada. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang yang dalam di gurun. Dengan kata lain, di bawah genangan darah, retakan yang tampak biasa itu sebenarnya terhubung ke jurang di kedalaman gurun. Sampai jumpa gelombang. Setelah sekitar tiga napas. Di bawah persepsi kesempurnaan yang luar biasa, sebuah lubang sepertinya telah muncul di jurang gurun kehampaan, seolah-olah ada kekuatan isap yang menelan Wuling Goblin. Kemudian, sebuah kekuatan tumbukan mengguncang Wuling Goblin hingga menjerit kesakitan. Pada saat ini, visi kesempurnaan Sufangda juga pulih. Saat Wuling Goblin terbalik, tiba-tiba ia melihat bahwa ia tampaknya berada di jurang ki iblis kuno. Ada lagi keributan. Sufang segera terbang keluar dari tubuh Wuling Goblin bersama Tengba. Saat mereka mendarat, mereka melihat Wuling Goblin terluka parah, dan terdapat beberapa luka sobek di sekujur tubuhnya. Dia segera memberinya pil dan kemudian menyerapnya ke dalam Crucible Transformation Cauldron. Kuali transformasi wadah dapat menyerap pil langit abadi Yin yang untuk pulih. Tengba tiba-tiba terlihat gelisah, Tuan, ini. Sufang segera peduli pada Wuling Goblin. Ini adalah Big Goblin yang datang ke dunia besar bersamanya dari dunia kecil, dan itu telah memberikan kontribusinya berkali-kali. Setelah menghiburnya, Tengba menunjuk, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Tiba-tiba, ada dua patung iblis setinggi 30 kaki di depan mereka. Tanpa peringatan apapun, wajah mereka terlihat garang, dan tangan mereka mengacungkan pedang besar. Mata mereka menatapnya. Dia sangat ketakutan hingga kehabisan nafas. Untungnya, dia memiliki kemampuan kesempurnaan yang luar biasa, dan dia segera menyadari bahwa kedua patung iblis itu tidak hidup, melainkan hanya patung. Mereka terlalu hidup. Di mana tempat ini? Tanda tanya besar muncul di benak Sufang. Dia kemudian melihat sekeliling patung iblis bersama Tengba. Ini sebenarnya adalah gua kuno besar yang lebarnya lebih dari 1,5 km. Selain aliran udara sesekali, sangat jelas terlihat adanya ki iblis kuno. Di belakang mereka ada jurang maut yang dipenuhi turbulensi spasial. Turbulensi spasial melepaskan kekuatan isap yang mengejutkan, menyedot beberapa zat dari waktu ke waktu. Tuan, sepertinya ini adalah gurun. Apa yang terjadi barusan? Mungkinkah ada yang aneh dengan genangan darah? Setelah mencari beberapa saat, dia tidak dapat melihat apapun. Dia hanya sedikit terbiasa dengan dunia yang suram ini. Wajah Tengba penuh pertanyaan, dan dia ingin bertanya tanpa henti. Faktanya, Sufang pun tidak bisa menjawab. Namun, dia merasa kumpulan darah itu tidak sederhana, seperti Tengba. Dia tidak mengerti, tapi seseorang menjamin bahwa dia mengetahuinya. Orang itu adalah Luo. Ketika dia bertanya, Luo berkata dari batu giyok darah, gua ki iblis itu masih sangat aneh, terutama kumpulan darah itu. Faktanya, kumpulan darah itu memiliki formasi ruang yang sangat aneh yang memungkinkan kumpulan darah itu menyatu dengan ruang di dalam kedalaman gurun. Begitu seseorang memasuki kedalaman kolam darah, mereka akan memasuki formasi spasial dan datang ke gua ki iblis ini. Mengapa kedua penguasa iblis itu tidak melihat rahasia di bawah genangan darah? Memikirkan penguasa Bamo dan penguasa Saesue, Sufang merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah dengan basis budidaya mereka, mereka tidak dapat melihat rahasia di sini? Luo menjelaskan, formasi spasial adalah yang paling aneh dari semua formasi. Penggarap yang dapat menguasai formasi spasial sangat jarang. Selain itu, formasi spasial ini secara alami menyatu dengan genangan darah. Di bawah genangan darah terdapat jurang gurun. Orang biasa tidak bisa melihatnya. Meskipun kedua penguasa iblis itu kuat, jika mereka tidak secara pribadi turun ke kolam darah, mereka tidak akan bisa melihatnya. Jadi begitu, Sufang akhirnya memahami seluk-beluk masalah tersebut. Namun, ada lebih banyak keraguan di hatinya. Seorang kultifator iblis sebenarnya menghabiskan begitu banyak upaya untuk merancang pintu masuk. Maka gua ki iblis ini jelas tidak sederhana. Berdengung. Melepaskan kekuatan penuhnya, persepsi Sufang mulai berfluktuasi dengan hebat. Dia segera melihat ke arah kedua patung iblis itu. Itu adalah aura inti emas iblis kuno. Sangat kuat dan berlimpah. Ini adalah reruntuhan kuno yang secara tidak sengaja didatangi oleh penggarap iblis yang memperoleh inti emas iblis kuno. Itu benar-benar seperti memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya tanpa usaha apapun. Sufang telah dengan susah payah mencari di sejumlah besar gurun selama setengah tahun, tetapi dia tidak menemukan reruntuhan iblis tempat inti emas iblis kuno berada. Dia tidak menyangka akan menemukannya secepat itu. Setelah menenangkan diri, dia mulai berjalan dengan hati-hati menuju dua patung iblis bersama Big Goblin Tengba. Patung iblis itu sangat hidup. Mereka adalah versi yang diperbesar dari para penggarap iblis. Di belakang patung iblis itu ada pintu batu melingkar yang tingginya hampir 30 meter. Tampaknya menyatu sempurna dengan bebatuan di belakangnya. Tidak ada cara untuk membuka pintu batu itu. Saat dia dan Tengba dengan hati-hati berjalan melewati patung iblis itu, Luo tiba-tiba berkata, jangan mengabaikan harta karun. Ada apa? Ada harta karun. Su Fang kaget dan segera berhenti. Dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan harta karun apapun. Dua patung iblis di atas kita adalah harta karun. Patung iblis. Ketika dia melihat ke atas, dia tidak bisa menahan rasa dingin di lehernya. Itu karena patung iblis itu memegang dua bilah besar yang diarahkan ke lehernya. Dengan satu tebasan, kepalanya akan terpisah dari tubuhnya. Menguasai, Tengba juga melihat sekeliling saat melihat Su Fang tertegun. Kedua patung iblis ini adalah boneka yang dimurnikan oleh para penggarap iblis. Bagian luarnya ditutupi oleh batu sedangkan bagian dalamnya adalah tubuh asli dari boneka tersebut. Hancurkan dinding luar dari patung iblis tersebut. Saat patung iblis itu muncul, teteskan darahmu ke dalamnya dan menyatu dengan mereka. Apakah akan ada mekanismenya? Jika memang ada mekanismenya, itu akan dihancurkan oleh para penggarap yang datang ke sini sebelumnya. Misalnya, penggarap iblis yang memperoleh inti emas iblis kuno. Dia juga datang ke sini sebelumnya, tetapi dia dapat kembali hidup-hidup. Itu berarti pintu masuk ke sini sudah dihancurkan. Maka tidak akan mudah untuk menghancurkan patung iblis ini. Setelah mengobrol dengan Luo, dia membawa Tengba kembali sedikit. Ketika dia merasakan patung iblis itu lagi, patung itu memiliki sifat iblis yang samar. Dia benar-benar tidak tahu bahwa itu adalah harta karun. Dia segera menyuruh Tengba menggunakan palu meteornya untuk menyerang patung iblis itu. Tengba agak takut dan tidak mengerti. Ketika dia mengetahui ada boneka di dalamnya, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia kemudian dengan hati-hati mengayunkan palu meteornya ke salah satu patung iblis. Retakan. Tengba sudah sangat kuat. Ditambah dengan harta Dharma bermutu tinggi, serangannya sangat kuat. Patung iblis itu segera hancur. Bebatuan hitam di permukaannya mulai terkelupas sepotong demi sepotong seiring dengan retakannya. Setelah beberapa saat, sepertiga dari patung iblis itu menghilang. Patung iblis yang memancarkan ki iblis dalam jumlah yang mengejutkan muncul. Seluruhnya berwarna hitam dan emas. Meski terlihat seperti aslinya, ia bukanlah manusia sungguhan. Itu adalah boneka yang disempurnakan dari bahan. Boneka jenis ini juga merupakan sejenis harta Dharma, sejenis senjata dewa. Tengba dikejutkan oleh Su Fang. Dia bahkan bisa menemukan harta karun di sini. Selanjutnya, dia memecahkan lapisan luar patung iblis lainnya. Itu juga sebuah boneka. Kedua boneka itu persis sama. Selain itu, keduanya adalah harta Dharma bermutu tinggi. Kedua boneka ini memiliki kualitas yang sama dengan harta Dharma bermutu tinggi. Tengba juga takjub. Guru, Anda telah mendapatkan emas. Saya pernah mendengar bahwa di dunia manusia, harta karun Dharma boneka semacam ini sangat langka. Su Fang mengitari patung iblis itu. Di belakang dua patung iblis itu, dua baris teks iblis muncul. Untuk memasuki dojo seratus kebajikan iblis kuno, kamu harus mengolah laut darah mata air kuning. Dia sangat bersemangat. Ini dia. Ini tempat yang aku cari. Jika laut darah mata air kuning ada di sini, maka peninggalan iblis ini pastilah dojo dari seratus kebajikan iblis kuno. Namun, Tengba masih belum mengerti apa yang dimaksud Su Fang. Dia meneteskan darahnya untuk mengidentifikasi harta karun itu. Su Fang tidak sopan. Dia juga khawatir kalau tokoh dikdaya dari gunung iblis akan memasuki kolam darah dan secara tidak sengaja memasuki formasi ruang kolam darah tersebut. Dia meminta Tengba untuk mengawasi sekeliling dari belakang. Ketika dia melihat pintu batu kuno melingkar di belakangnya, dia segera naik ke udara dan mengembunkan beberapa tetes darah yang menetes ke kepala boneka tersebut. Dia juga melepaskan ki iblis untuk menjerat kedua boneka itu. Boneka-boneka itu sebelumnya berwarna hitam dan emas, dan kilaunya sedikit redup. Namun, setelah menyerap darahnya, mereka tiba-tiba hidup kembali karena memegang senjata dan terlihat seperti sedang dalam keadaan menyerang. Mereka tiba-tiba berdiri tegak dan menoleh untuk melihat Su Fang seolah-olah mereka juga hidup. Boneka jenis ini tidak rumit, dan mudah untuk digabungkan dengannya. Meskipun merupakan harta dharma seperti harta dharma, namun tidak serumit harta dharma. Serangannya sederhana, dan hanya mengetahui beberapa kemampuan magis biasa, Luo Zai berkata dengan tenang. 1034 Setelah Lao selesai berbicara, Su Fang melihat kedua boneka dingin yang menyatu dengan esensi darah, menurutku semakin sederhana bonekanya, semakin baik. Apakah begitu? Hukum terkejut. Tidak mudah bagi seorang kultifator untuk berkultifasi. Anda harus mengontrol kekuatan sihir, ki sejati, kekuatan fisik, kekuatan hidup, dan meridian dan daging yang tak terhitung jumlahnya. Saat menghadapi musuh yang kuat, terkadang mengaktifkan kekuatan penghancur yang kuat secara langsung adalah yang paling sederhana. Cara menyerang boneka jenis ini tepat untuk tujuan ini. Setelah diaktifkan, ia dapat menggunakan kekuatan penghancurnya untuk membunuh musuh yang kuat dan mengalahkan mereka. Agar kamu memiliki pemahaman seperti itu, itu juga merupakan semacam pertumbuhan bagimu. Sekarang, mari kita lihat pintu batu kuno itu. Saat ini, perhatian Su Fang tertuju pada pintu batu melingkar di belakangnya. Pintu batu itu hampir hitam, seolah diukir dari tebing dan menyatu secara alami dengan batu. Setelah satu jam, kedua boneka itu akhirnya menyatu dan tersedot ke tangan Su Fang pada saat yang bersamaan. Sekarang, selain Gorilla Demon dan Tengba yang kuat yang telah ditekan sebelumnya, Su Fang juga memiliki dua boneka yang bisa melawan ahli yang kuat. Tengba maju ke depan, selamat kepada guru karena telah memperoleh harta karun yang begitu unik. Pikirkan cara untuk memasuki pintu batu. Pasti ada banyak harta karun di dalamnya, kamu juga akan mendapat manfaat darinya. Dia menganggup dan membawa Tengba ke pintu batu. Ketika mereka sampai di pintu batu berbentuk lingkaran, mereka seolah-olah sedang menghadapi batu yang sangat kokoh dan tidak dapat diguncang. Tengba pertama kali melirik dan mengukurnya dengan cermat, tetapi dia sangat kecewa, sempurna, tidak ada celah, tetapi ada banyak pola setan. Guru, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan khawatir, karena di sini ada pintu, berarti ada cara untuk masuk. Tunggu dulu. Jika mudah untuk menemukan rahasia pintu batu itu, maka penggarap iblis yang memperoleh inti emas iblis kuno pasti sudah memasuki pintu batu itu. Dia melepaskan kemampuan Grand Perfection Realm-nya dan melihat ke pintu batu dari atas ke bawah. Beberapa pola setan seperti kecebong membuat mata Su Fang berbinar gembira. Dari pola setan tersebut, terdapat catatan tentang pintu batu. Ternyata ini adalah tanda dari ladang Dao seratus kebajikan iblis kuno, dan itu adalah makam dari seratus iblis kuno kebajikan. Sebagian besar pola setan adalah prasasti, tetapi tidak ada informasi tentang membuka pintu batu. Namun, ada bagian pola setan yang menyebutkan bahwa pintu batu ini hanya bisa dibuka oleh orang yang ditakdirkan mengendalikan laut darah mata air kuning. Laut darah musim semi kuning. Inti emas iblis kuno benar. Jika dia ingin memasuki mausolem iblis kuno, dia harus memulai dari laut darah aceron. Namun, prasasti tersebut tidak menyebutkan cara menggunakan laut darah mata air kuning untuk memasuki kedalaman pintu batu. Luo, setelah kebuntuan setengah si Chen, Su Fang hanya bisa meminta bantuan Luo. Namun, Lao berkata dengan acuh tak acuh, ini mengharuskan Anda untuk memfokuskan pikiran Anda dan menempatkan diri Anda dalam kondisi konsentrasi tertinggi. Ketika Anda melihat ke pintu batu itu lagi, Anda akan menemukan sesuatu. Yang terbaik adalah jika Anda melepaskan ki iblis Anda. Itu akan menjadi lebih bermanfaat bagimu untuk berada dalam kondisi ki iblis. Karena kamu menginginkan semuanya di sini, kamu harus memiliki kemampuan ini. Baiklah. Tampaknya Lao sudah mati rasa dan tidak ada niat untuk membantu. Namun kenyataannya, dia sudah membantunya dengan memberitahunya cara membuka pintu batu itu. Ini seperti Hercules yang hanya memiliki kekuatan fisik. Jika dia ingin memindahkan batu besar yang tak tergoyahkan, dia hanya bisa menggunakan kekerasan. Namun, mereka yang bijaksana dapat menggabungkan kekuatan mereka dengan cerdik dan dengan mudah memindahkan batu tersebut. Su Fang dulunya adalah seorang Hercules. Dengan metode Lao, Su Fang dapat membuka gerbang batu. Karena itu masalahnya, dia segera duduk bersila di depan pintu batu dan mengaktifkan buku iblis surgawi. Ki iblis di tubuhnya terus bersembunyi dan dilepaskan dengan suara mendesing. Tengba terus berseru sambil melihat ke bawah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Fang, seorang gua abadi, dapat mengendalikan kekuatan jalan benar dan jalan iblis sesuka hati. Dalam keadaan Ki iblis, Su Fang membakar lautan mananya. Setelah terbakar terus-menerus, Su Fang meninggalkan semua pikiran yang mengganggu. Raja Iblis Baisan, Kaisar Iblis Mata Air Kuning, Konstelasi Sembilan Surga, Bayi Huangfu, Li Tianqi, Musuo, Huangfuyunhai, Huangfuduan, Pangeran Sue, Huanglingyao, dan Seng Changsheng. Yang ada hanya dirinya sendiri, lalu yang ada hanya pintu batu kuno di depannya yang ditutupi pola setan. Dia sepertinya kehilangan pusat gravitasinya. Yang bisa dilihatnya hanyalah pintu batu. Lambat laun, ia bisa melihat lintasan pola setan dengan mata telanjang, serta beberapa ukiran yang berisi pola setan. Seolah-olah pintu batu di depannya adalah lautan Ki Iblis yang begelombang, dan Su Fang entah bagaimana berada di lautan Ki Iblis ini. Lautan Ki Iblis terus-menerus menyerang dirinya yang lemah, seolah-olah akan melahapnya berkali-kali. Su Fang tahu bahwa semua ini palsu, tetapi dia masih terus mengalir bersama lautan Ki Iblis. Akhirnya, dia mendapatkan sesuatu. Saat lautan Ki Iblis melonjak sampai ke ujung, Su Fang melihat bahwa tempat perginya lautan Ki Iblis sebenarnya adalah lubang berwarna darah yang hanya setebal jari. Lubang berwarna darah Itu sangat kecil dan tidak berarti sehingga benar-benar menelan seluruh lautan Iblis Ki. Itu tidak sederhana. Semua kekuatan melonjak ke dalam lubang berwarna darah. Pintu batu itu menghilang, dan hanya lubang berwarna darah ini yang ada. Misterinya adalah lubang berwarna darah ini. Setelah menemukan rahasia pintu batu, dia tiba-tiba mengaktifkan trukinya. Semua ilusi tiba-tiba menghilang, tetapi lubang berwarna darah itu terpatri dalam di kedalaman pintu batu. Su Fang bisa melihat sekilas lubang berwarna darah di kedalaman pintu batu. Lau tiba-tiba berkata, ya, lubang berwarna darah adalah rahasia pintu batu. Itu juga merupakan jalan menuju ritus dao Iblis kuno seratus kebajikan. Lalu bagaimana caraku masuk? Ini adalah masalah besar yang tanpa daya ditempatkan Su Fang di hadapannya. Inilah mengapa laut darah mata air kuning adalah satu-satunya syarat untuk memasuki reruntuhan. Lubang berwarna darah itu sebenarnya sangat sederhana. Anda hanya perlu mengaktifkan laut darah mata air kuning dan mengikuti jalan yang Anda lihat dibentuk oleh rune Iblis. Masuki lubang berwarna darah di negara bagian laut darah mata air kuning. Ini sangat mudah. Awalnya tidak merepotkan, tetapi kultivasi Anda terlalu rendah dan pengalaman Anda terlalu sedikit. Sulit bagi Anda untuk melihat kebenaran dan esensi materi. Artinya, tingkat kultivasiku masih jauh dari cukup. Aku sangat lemah sekarang, tapi di masa depan, aku pasti akan menjadi kaisar abadi yang tak tertandingi seperti kaisar Iblis mata air kuning. Sudah waktunya untuk masuk laut darah mata air kuning. Setelah mengatakan itu, Su Fang pertama-tama membiarkan Tengba memasuki ruang harta karun, lalu melihat tanda Iblis di pintu batu. Dalam sekejap, dia melihat lubang berwarna darah. Lubang berwarna darah itu sepertinya memiliki daya tarik tak terbatas yang ingin Su Fang masuki. Selanjutnya, dari lubang berwarna darah itu, dia bisa merasakan ki Iblis yang sama dengan inti emas Iblis kuno. Tubuhnya segera mulai retak dan lambat laun berubah menjadi darah. Ledakan. Saat seluruh tubuh Su Fang akan berubah menjadi darah, rawungan yang memekakan telinga tiba-tiba datang dari atas jurang ketiadaan. Sangat mengejutkan hingga seluruh daratan di kedalaman reruntuhan mulai berguncang. Su Fang, yang telah berubah menjadi darah, mengembunkan wajah manusia dari darah. Dia berbalik untuk melihat kehampaan di belakangnya. Sebenarnya ada Iblis kisuan guang berwarna darah merembes keluar dari atas. Minggir, seseorang juga masuk dari genangan darah. Lau buru-buru mengingatkan mereka. Seluruh tubuh Su Fang berlumuran darah. Dia mengaktifkan laut darah mata air kuning, dan tubuh yang terbentuk dari darah bergegas menuju tanda Iblis di pintu batu. Suara mendesing. Suara mendesing. Sosok Iblis Ki segera muncul di atas kehampaan. Ki Iblis berwarna darah suan guang muncul dalam bentuk garis dan kemudian berubah menjadi sosok nyata. Yang pertama muncul adalah Raja Darah Gunung Setan Surgawi. Dia memperhatikan tanda Iblis di pintu batu segera setelah dia muncul. Di sebelahnya ada selusin ahli Iblis dao dari Gunung Setan Surgawi. Darah Su Fang sudah mulai meresap ke dalam tanda Iblis di pintu batu. Retakan berwarna darah muncul di pintu batu, menyedot setengah dari kondisi laut darah mata air kuning milik Su Fang. Wajah manusia Su Fang menoleh ke belakang dengan ngeri. Itu benar-benar master dari Gunung Setan Surgawi. Raja Darah, tampaknya Gunung Setan Surgawi memang merupakan kekuatan besar. Kematian misterius dua murid membuat mereka ingin menyelidiki sarang Iblis di atas. Pada akhirnya, genangan darah adalah yang terbaik, tapi tetap membuat Blood Monarch menemukan formasi ruang rahasia dan datang ke sini. Untungnya, saya sudah menemukan rahasia pintu batu. Ini juga menunjukkan bahwa kekuatan besar tidak mudah untuk dibodohi. Oh! Cahaya Iblis berwarna darah belum sepenuhnya hilang. Blood Monarch, yang baru saja menjadi nyata, tiba-tiba mengecilkan pupilnya. Ada sentuhan darah di pupil matanya, dan wajah manusia Su Fang. Benar saja, ada sesuatu yang aneh. Seharusnya ini adalah reruntuhan Kaisar Iblis mata air kuning. Bocah nakal, beraninya kau membunuh murid-murid Gunung Iblis Langit dan merampas segalanya sendirian. Kau mendekati kematian. Blood Monarch, yang memiliki kekuatan seorang tetua, benar-benar marah. Melihat Blood Monarch datang, jantung Su Fang terus berdebar kencang. Untungnya, 4 per 5 dari kumpulan darah telah hilang, jadi hanya tersisa sedikit. Siapa-siapa-siapa? Su Fang tidak menyangka Blood Monarch Sai akan mencapai pintu batu dalam sekejap mata. Dia melambaikan tangannya, dan aura Iblis tertinggi menyapu sisa genangan darah Su Fang. Ledakan! Sepertinya Su Fang akan mati kali ini. Bahkan Su Fang sendiri pun ketakutan. Namun hasilnya justru sebaliknya. Kekuatan mengerikan Blood Monarch Sai tampaknya telah menghantam genangan darah, namun ternyata menghantam pintu batu Iblis. Itu hanya mengguncang pintu batu, tapi tidak mempengaruhi Su Fang. Wajah manusia Su Fang tiba-tiba menjadi bangga. He he, Raja Darah Sai, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Iblis Kuno. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan Yang Mulia Iblis Kuno? Kamu benar-benar kuat, tapi jangan terlalu bangga. Kamu pikir aku tidak bisa menjatuhkanmu hanya karena pola Iblis pintu batu melindungimu. Raja Darah Sai berteriak dengan marah. Itu masalahmu. Makanan tertinggi. Detik berikutnya, Su Fang hampir sepenuhnya menghilang ke dalam pintu batu dan memasuki dunia berwarna darah di dalam pintu batu. Tapi Blood Monarch Sai tiba-tiba memisahkan tangannya, dan tubuhnya tiba-tiba hancur dan berubah menjadi genangan darah. Kumpulan darahnya benar-benar kumpulan darah, berwarna merah darah. Laut darah musim semi kuning Su Fang tampak seperti genangan darah, tetapi sangat kental dan tidak dapat dilihat. Seperti yang diharapkan dari gelar Raja Darah. Giliran Su Fang yang tidak bisa tertawa. Dia tidak pernah menyangka Blood Monarch Sai memiliki kemampuan seperti itu. Baru sekarang kamu menyadari betapa menakutkannya aku. Perbendaharaan itu milik Gunung Iblisku. Blood Monarch Sai, yang telah berubah menjadi genangan darah, tiba-tiba bergegas menuju pintu batu. Dia hanya berjarak 1 meter dari genangan darah Su Fang. Sepertinya Su Fang tidak punya kesempatan untuk melarikan diri pada jarak ini, tapi dia sudah berkeringat deras. Siapa? Siapa? Kolam darah Blood Monarch Sai tiba-tiba menyentuh kolam darah Su Fang. Banyak cakar tulang berwarna darah tumbuh, ingin mengambil genangan darah Su Fang. Namun ekspresi khawatir Su Fang tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, dia menjadi tenang. Bang! Bang! Akibatnya, saat cakar tulang berwarna darah menyambar genangan darah Su Fang, kekuatan suci tertinggi muncul di sekitarnya dan berubah menjadi Suan Guang Ki Iblis. Ia menyapu cakar tulang berwarna darah dan genangan darah Blood Monarch Sai, lalu membalikkannya. Kumpulan darah Su Fang yang tersisa memancarkan api Iblis. Kemudian, wajah Su Fang dan sisa genangan darah terakhir menghilang ke dalam lubang berwarna darah dan juga menghilang ke dalam pintu batu Iblis. Sialan! Anak ini sepertinya adalah seorang Kev Immortal, seorang kultifator Iblis biasa, tapi dia sebenarnya memiliki tubuh Iblis seperti itu. Kolam darah Blood Monarch Sai terbang beberapa meter jauhnya dan berubah kembali menjadi tubuh aslinya. Selusin penggarap Iblis di belakangnya juga berkumpul di sekelilingnya. Salah satu dari mereka menyarankan, Raja Iblis, mari gunakan seluruh kekuatan kita untuk mendobrak pintu batu ini. Saat kita membuka pintu batu, reruntuhan Kaisar Iblis musim semi kuning secara alami akan menjadi milik kita. Yang lain juga setuju, apalagi ketika mereka melihat seseorang memasuki reruntuhan terlebih dahulu, bagaimana mereka bisa menerimanya. Blood Monarch Sai tiba-tiba melambaikan tangannya dan memerintahkan seseorang, segera pergi dan temukan Soverein Bamo. Aku akan bergandengan tangan dengannya terlebih dahulu. Kurasa kita bisa mendobrak pintu batu itu jika kita bergandengan tangan. Jika tidak berhasil, kita hanya bisa meminta sekte mengirimkan ahli untuk membantu. Kita tidak bisa membiarkan reruntuhan Kaisar Iblis musim semi kuning dirampas oleh seorang anak kecil. 1035 Ya, kami akan segera melepaskan tandanya. Beberapa ahli terbang menuju jurang turbulensi spasial di belakang mereka. Blood Soverein Sai memimpin orang-orang yang tersisa ke area sekitar gerbang batu iblis dan dengan hati-hati mencari lapisan dalam dan luar gerbang. Blood Soverein, gerbang batu ini tak terduga. Gerbang ini terintegrasi sempurna dengan gurun ini. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan ini? Kaisar Iblis musim semi kuning adalah salah satu Kaisar Iblis paling ganas dalam catatan kuno Jalan Iblis Kita. Dia pernah mendirikan dunia abadi musim semi kuning, menyebabkan dunia abadi jalan benar gemetar ketakutan. Berapa banyak harta sihir yang dia miliki dan bagaimana caranya banyak ahli berkumpul di bawahnya. Anak yang memasuki gerbang batu itu juga seorang kultifator Jalan Iblis, tapi saya tidak tahu dari mana asalnya. Dia seharusnya adalah seorang kultifator nakal yang beruntung dan memasuki gerbang batu. Penguasa darah, tingkat kultifasi orang ini tidak tinggi. Bahkan jika dia mendapatkan reruntuhan, mustahil baginya untuk keluar dari dalam. Mengambil langkah mundur, karena ini adalah reruntuhan Kaisar Iblis musim semi kuning, mustahil bagi seorang kultifator biasa untuk mengendalikannya. Itu masuk akal. Pada saat ini, beberapa ahli jalur Iblis mengepung Blut Sovereinsai dan mengutarakan pemikiran mereka. Mereka juga berharap Blut Sovereinsai tidak begitu marah. Mereka semua tahu bahwa penguasa gunung Iblis yang bermartabat, seorang ketua, tidak bisa menjatuhkan gua abadi. Siapa yang akan percaya ini? Blut Sovereinsai dengan dingin menatap gerbang batu. Semuanya, gunakan kemampuan kalian sendiri untuk menghancurkan pola Iblis di gerbang batu. Saat penguasa Bamo tiba, gerbang batu itu akan hancur. Ya, para ahli mulai melepaskan Ki Iblis dan membiarkannya meresap ke dalam gerbang batu. Dan semua ini, Sufan, yang telah memasuki gerbang batu, melihat semuanya dengan jelas. Bahkan dia merasa sulit untuk percaya. Seolah-olah Blut Sovereinsai dan para ahli jalan Iblis sedang berjalan dan berdiskusi di depannya. Blut Sovereinsai benar-benar layak menjadi penguasa yang berdaulat. Sungguh kekuatan yang mengejutkan. Baru saja, jika bukan karena belenggu ilahi dari gerbang batu yang melindungiku, aku khawatir aku sudah ditarik keluar dari batu itu. Gerbang atau hancur berkeping-keping di tempat. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Kemudian, dia pulih dari kepanikannya dan perlahan melihat ke belakang. Pada saat ini, dia melihat bahwa dia berada di lautan berwarna merah darah yang dipenuhi dengan dimenki berwarna merah darah. Segala sesuatu di lautan dimenki berwarna merah darah ini tampaknya merupakan ruang tiada taraf yang hanya bisa dilepaskan oleh seorang ahli yang telah menguasai laut darah musim semi kuning. dan gumpalan mana di depannya. Itu adalah mana kehidupan. Selain itu, harus ada akhir di hadapannya. Itu seharusnya adalah reruntuhan iblis kuno Baisan. Sufang mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan laut darah dunia bawah, tetapi dia hanya bisa menggunakan kekuatan kakinya untuk perlahan melayang ke kedalaman laut iblis ki yang berwarna merah darah. Sufang akhirnya mengerti mengapa hanya mereka yang mengolah laut darah dunia bawah yang bisa memasuki reruntuhan iblis kuno Baisan. Itu karena hanya mereka yang mengolah laut darah dunia bawah yang bisa memasuki laut iblis ki berwarna merah darah. Setelah mengambang hampir satu jam, Sufang akhirnya menemukan sumber mana kehidupan itu. Ada segel demoniki di ujung lautan demoniki yang berdarah. Di dalam demoniki ada segumpal darah seukuran telapak tangan. Di dalam darah, terlihat wajah seukuran buah kenari. Laut darah mata air kuning. Di dalam segel demoniki ada seseorang yang telah mengolah laut darah musim semi kuning. Saat dia mendekat, dia bisa dengan jelas melihat wajah manusia di dalam darah. Itu adalah ukiran pola iblis-iblis kuno Baisan yang dia lihat di pinggiran genangan darah. Itu adalah iblis kuno Baisan. Tapi dia tidak menyangka penguasa iblis kuno akan berubah menjadi laut darah mata air kuning seukuran telapak tangan. Ketika Sufang mendekat, darah di segel itu tiba-tiba menyala. Wajah iblis kuno Baisan juga sedikit tegak. Ia perlahan membuka matanya dan menatap Sufang dengan sedikit keterkejutan. Junior Sufang menyapa senior Baisan. Dia tidak berani bertindak gegabuh. Bukan hanya pihak lain yang merupakan ahli yang tiada taranya, tapi dia juga mengendalikan lautan demonik ki yang berdarah. Tetapi Sufang menghormati orang ini karena dia adalah seorang ahli yang tiada taranya. Semua ahli patut dihormati. Mereka semua telah melalui pertempuran dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan kekuatan yang tiada taranya. Wajah iblis kuno Baisan 10 ribu kali lebih alami daripada wajah Sufang. Tampaknya terbenam dalam darah. Ia perlahan membuka mulutnya dan berkata dengan suara kuno, saya sedikit terkejut. Saya merasa bahwa seseorang yang memiliki keberuntungan karma dan kekuatan untuk memasuki tempat ini haruslah seorang ahli yang tiada taranya. Junior ini memang agak tidak memenuhi syarat. Sufang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu memenuhi syarat. Jika tidak, mengapa Anda muncul di sini? Anda hanya berada di alam abadi Gua Delapan Dao, namun Anda dapat mengolah laut darah mata air kuning yang saya tinggalkan di inti emas iblis kuno. Itu adalah teknik kultivasi yang tiada taranya. Bahkan Dewa Surgawi pun tidak dapat mengolahnya, tetapi Anda telah melakukannya. Anda memenuhi syarat. Itu berarti Anda memiliki kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan yang tiada taranya. Saya hanya bisa mengolah laut darah mata air kuning secara kebetulan. Saya dapat menebak betapa sulitnya bagi Anda untuk datang ke sini dengan budidaya Grotto Immortal Anda. Bahkan pintu batu di luar bukanlah sesuatu yang dapat dibuka oleh seorang kultivator Grotto Immortal. Anda adalah junior yang muda dan menjanjikan. Ketika saya berada di Grotto Immortal, saya tidak bisa mengolah laut darah dunia bawah. Hanya setelah saya menjadi master barulah saya mulai mengolah metode budidaya tiada taraf ini. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak tentang hal-hal sepele ini. Alasan mengapa saya masih hidup dan memiliki sedikit-sedikit kekuatan hidup yang tersisa adalah aku ingin menyerahkan segalanya kepada orang yang ditakdirkan, yaitu kamu. Saya pasti akan bekerja keras. Anak muda, namamu Sufang. Aku akan mengingat nama itu. Kamu pasti datang ke sini untuk mendapatkan warisan yang telah aku kembangkan sepanjang hidupku. Memang benar, ini adalah kuil seratus kebajikan Dao, dan merupakan bagian dari kuil seratus kebajikan Dao. Warisanku, tapi itu tidak penting, karena rahasia kehancuran ini bukanlah harta, sumber daya, atau teknik budidaya jalur iblis yang kutinggalkan. Masih ada rahasia lain. Aku mendengarkan. Aku harus memulai dari masa laluku. Pernahkah kamu mendengar tentang Kaisar Iblis Mata Air Kuning? Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Belakangan, aku mengetahui bahwa Kaisar Iblis Mata Air Kuning adalah Kaisar Iblis yang tiada taranya sejak dahulu kala. Ya, itu bukan legenda. Itu nyata. Kaisar Iblis Mata Air Kuning benar-benar ada. Dunia Abadi Mata Air Kuning juga pernah berdiri dengan bangga di dunia abadi. Aku adalah salah satu dari dua utusan di sisi Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Aku menyaksikan hidupnya yang mulia namun singkat. Seratus kebajikan Iblis kuno menghela nafas. Aku telah menyanyiakan hidupku. Duduk di sini, aku lupa siapa diriku. Di masa lalu, aku mengikuti Raja Iblis Tertinggi, menaklukkan dunia dan membangun segalanya. Anak muda, Su Fang, apakah kamu berminat untuk mendengarkan? Ke masa laluku. Su Fang buru-buru mengangguk. Tentu saja, Junior juga sangat tertarik dengan perjalanan waktu dan rahasia asaman kuno. Saya agak banyak bicara. Lagi pula, sudah berapa tahun sejak terakhir kali saya berbicara. Saya, Iblis kuno seratus kebajikan, mengikuti Raja Iblis Mata Air Kuning setelah dia menjadi terkenal. Saya pernah menjadi seorang kultifator dao yang benar. Saya ingat tahun-tahun itu dengan sangat jelas. Untuk bergabung dengan suatu kekuatan, saya berjalan sendirian sejauh puluhan ribu mil. Sayangnya, karena saya tidak memberikan manfaat apapun kepada murid-murid kekuatan itu, saya tanpa ampun tersapu ke dalam hutan belantara. Untungnya, aku bertemu dengan Kaisar Iblis Mata Air Kuning yang sedang dalam perjalanan untuk menaklukkan kekuatan itu. Itulah pertama kalinya aku melihat Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Dia sangat biasa, seorang pemuda berjubah hitam berusia dua puluhan. Dia sedang memanggang daging sendirian di hutan. Saat aku mencium bau daging, aku terbangun dari komaku. Saya berjuang untuk memanjat dan melihat Kaisar Iblis Mata Air Kuning, serta daging lesat itu. Bagaimana aku bisa tahu kalau dia adalah Kaisar Agung Musim Semi Kuning? Dia sama sekali tidak terkejut saat melihatku. Dia hanya menyisikan sepotong daging panggang dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya melihatku merangkat ke arahnya. Sedikit demi sedikit, kulitku terkoyak dan dagingku dipenuhi ampas batu. Aku tidak mendapatkan daging panggang itu sampai aku hendak menghembuskan nafas terakhirku. Aku ingat dengan sangat jelas. Setelah aku makan sampai kenyang, Kaisar Iblis Mata Air Kuning berbicara. Dia hanya mengatakan satu hal, manusia tetaplah manusia, mereka masih perlu makan. Setelah satu kalimat itu, dia menghilang. Ketika saya pulih dan meninggalkan pegunungan, saya melihat dunia berada dalam reruntuhan. Kekuatan besar di masa lalu telah hilang, dan mayat murid kekuatan besar ada di mana-mana. Mayat bertumpuk seperti gunung. Tiba-tiba, dunia berubah menjadi lautan darah. Aku tidak akan pernah melupakan pemandangan itu seumur hidupku. Lautan darah itu tiba-tiba turun dari langit dan bumi, menempati reruntuhan tempat latihan bekas kekuatan besar. Itu benar-benar menutupi mayat yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Aku melihat laut itu darah memakan mayat murid-murid kekuatan besar yang gugur. Saya mendengar suara tulang patah. Saya juga mendengar teriakan minta tolong dari beberapa murid yang cukup beruntung masih hidup. Ketika darah menghilang, mayat yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan dunia tidak lagi penuh kekerasan, saya melihat ke langit lagi. Seorang pria muda berpakaian hitam tiba-tiba keluar dari darah. Itu adalah wajah yang familiar. Dia berjalan ke kedalaman langit saja, tapi tak lama kemudian, sosok muncul di sampingnya. Aku tidak tahu kekuatan macam apa itu, tapi itu membuatku mengejarnya dengan langkah besar. Aku menjadi bagian dari pihak pria itu, bagian dari alam surgawi mata air kuning, bagian dari alam surgawi mata air kuning, bagian dari orang-orang yang menyaksikan lahirnya sebuah legenda abadi. Mata iblis kuno Baisan menjadi basah saat ini. Dia tampak seperti orang tua. Saat lelaki tua yang mendekati akhir hidupnya hendak mengatakan sesuatu, wajah Sufang dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia berdiri di sana seperti boneka kayu. Dia tidak dapat pulih dalam waktu yang lama. Karena di benak Sufang, hanya ada satu adegan. Seorang pria sedang berdiri di atas mayat para murid dari pasukan besar alam selestial mata air kuning. Iblis kuno Baisan tiba-tiba melepaskan auranya, menyebabkan Sufang terbangun. Aku punya terlalu banyak cerita. Tidak peduli betapa mempesonanya cerita-cerita itu, cerita-cerita itu tidak bisa dibandingkan bahkan dengan sepersepuluh ribu cerita Tuhan Iblis. Anak muda, Sufang, masa lalu Kaisar Iblis, kisah Kaisar Iblis, apakah itu membuatmu tertarik? Darah mendidih. Saya melihat bahwa Anda juga seorang kultifator Iblis ketika Anda memasuki gerbang batu. Anda berani menghadapinya secara langsung, yang berarti Anda juga orang yang tegas dan kejam. Saya akui saya tegas, tapi kejam. Sufang tidak setuju. Prinsip saya adalah jika orang lain tidak menindas saya, saya tidak akan menindas mereka. Saya juga tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Itulah caramu melakukan sesuatu, tapi itu tidak mewakili hatimu. Iblis kuno Baisan tiba-tiba berteriak. Tenanglah dan pikirkanlah. Lihat apakah aku benar. Apakah menurutmu di dunia monster yang tak terhitung jumlahnya, manusia yang baik hati bisa hidup selama yang kamu mau. Ini seperti dunia kultifasi tempat kamu tinggal. Tidak masalah jika kamu seorang manusia, Iblis, atau Iblis, kamu hidup di dunia monster. Tidakkah kamu merasa aneh kalau kamu bisa hidup sampai sekarang? Itu karena kamu mempunyai obsesi di dalam hatimu, sesuatu yang memungkinkanmu untuk hidup sampai hari ini. Itu disebut hati dao. He he, hati dao di depan para kultifator seperti kita yang benar-benar mengalami perubahan hidup. Itu kejam. Hati dao. Kejam. Sufang terdiam karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. 1036. Pertengkaran diam-diam ini karena kata-kata Iblis kuno Baisan sangat menyentuh hatinya. Banyak adegan terlintas di benaknya. Di masa lalu, mengapa dia membunuh Zhao? Apakah itu hanya untuk balas dendam? Itu karena dia ingin membuktikan diri dan mendapat pengakuan. Dia harus menjatuhkan Zhao. Dengan begitu, dia tidak hanya bisa membalas dendam, tapi dia juga bisa menaklukkan hal yang mustahil dan membuktikan bahwa dia bisa melakukannya. Dia telah bertemu dengan nenek tak berperasaan itu, yang telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Apakah karena dia ingin hidup maka dia menolak keberadaan yang tak terkalahkan? Tidak. Itu hanya sebuah alasan. Alasan utamanya adalah karena Sufang ingin mengalahkan seorang ahli dan membuktikan dirinya kepada Xiao Meyer. Karena kekejamannya, dia mampu membalikkan keadaan selangkah demi selangkah. Dia membunuh mereka yang perlu dibunuh tanpa ragu-ragu. Sekarang dia memikirkannya, itu hanya karena dia tidak ingin menghadapi kenyataan. Hidup di dunia ini berarti orang membunuh orang, orang memakan orang, dan aku membunuhmu, dan kamu membunuhku. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk mengukir masa depan dan membuktikan segalanya dengan tindakan Anda. Tetapi jika Anda bahkan tidak mempunyai kekuatan dan keberanian untuk hidup, bagaimana Anda bisa hidup sampai besok? Itu aku, dan itu kamu. Hatimu tidak jahat, tapi untuk bertahan hidup dan menjadi lebih kuat, kamu telah menempah hati dao yang kejam di hatimu. Mereka yang menindas saya akan mati, dan mereka yang menghalangi saya akan dihancurkan. Saya ingin menjadi sosok yang tiada taranya, saya ingin berdiri di puncak dunia. Karena keberanian ini, jika Anda bisa menghadapi dao hati Anda secara langsung, maka jalur kultifasi Anda akan lebih luas dan lancar. Senior, aku akan mengingat kata-katamu. Terkadang, aku hanya tidak ingin tanganku berlumuran darah. Haha, kamu terlalu berhati lembut. Lagipula, aku sudah mengatakan bahwa kekejaman tidak hanya membunuh di permukaan. Baru saja, ketika kamu diserang oleh iblis itu, kamu dengan tegas menolak dan berani memasuki tempat ini. Itulah kekejamanmu. Hanya dengan kekejaman dan kekejaman itu kamu bisa mencapai segalanya. Darah belum tentu berarti apa-apa. Kamu pasti akan menjadi sosok yang tiada taraf karena aku melihat bayangan Raja Iblis di dalam dirimu. Aku, bagaimana aku bisa memiliki bayangan Kaisar Iblis mata air kuning? Baru saja, aku sudah memberitahumu beberapa masa lalu Raja Iblis. Kamu akan mengira dia adalah iblis yang membunuh tanpa berkedip. Sebenarnya, Raja Iblis bukanlah seorang penggarap dao iblis sejati. Dia juga seorang penggarap dao yang benar. Alasannya dia disebut iblis karena dia ingin membalas dendam. Untuk melindungi teman-temannya, dia menaklukkan dunia selangkah demi selangkah, menghancurkan semua oposisi. Tapi dia berbeda darimu. Kamu akan ragu, kamu akan menahan diri. Tapi dia Raja Iblis akan menghadapi semua kesulitan tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa jika dia tidak bertindak, keluarganya, teman-temannya, dan kebencian masa lalunya hanya akan membuatnya tidak berdaya untuk berjuang. Raja Iblis dengan tegas membantai jalan keluarnya dari dunia ini. Itu betapa Raja Iblis benar-benar ingin menjadi legenda. Kamu juga memiliki kesabaran dan hati dao Raja Iblis, tetapi kamu tidak memiliki pembunuhan yang benar dari Raja Iblis, atau keberanian untuk melihat dirimu sendiri dengan jelas. Iblis kuno Baisan menekan momentumnya. Selama kamu membunuh orang, itu artinya hatimu sangat kejam. Itu fakta yang tidak bisa kamu sangkal. Jangan bicarakan ini. Lagipula, kamu hanyalah seorang kev imortal. Kamu tidak akan mengerti hanya dengan mengatakannya beberapa kata. Tapi aku yakin kamu perlahan-lahan mengubah dirimu sendiri. Kamu juga akan menjadi seseorang seperti Raja Iblis. Sekarang, aku akan memberitahumu rahasia sebenarnya dari kuil daoku. Itu sebenarnya untuk melindungi makam Raja Iblis, sebagai serta sisa-sisa Kaisar Iblis mata air kuning yang semua orang ingin temukan. Su Fang masih terdiam. Untungnya, dia cepat pulih dan menatap lautan darah secara membabi buta. Makam Senior Yellow Springs juga ada di sini. Tidak, tempat ini hanya memiliki kunci kuil dao Raja Iblis. Kamu harus mendengarkan baik-baik. Ketika Raja Iblis menciptakan dunia abadi mata air kuning, dia ingin menciptakan dunia di luar siklus reinkarnasi hukum dunia besar. Raja Iblis ingin melawan surga. Mengapa para kultifator harus hidup sesuai dengan hukum dunia besar? Bukankah mereka akan dibelenggu selamanya? Di sisi lain, dia juga ingin menghidupkan kembali teman dan keluarganya yang telah meninggal. Itulah mengapa dia ingin menciptakan dunia abadi mata air kuning di luar siklus reinkarnasi. Namun ketika Raja Iblis menciptakan dunia abadi dan mulai menciptakan dunia di luar siklus reinkarnasi, dia menderita murka surga selama kesengsaraannya. Saya belum pernah melihat murka para tau surgawi sebelumnya. Raja Iblis yang menyedihkan baru saja mencapai puncaknya. Dia tidak punya waktu untuk melepaskan kecemerlangannya ke dunia besar yang tak terbatas sebelum dia jatuh di bawah kekuatan hukum surgawi yang keji. Tau surgawi tidak mengizinkan siapapun untuk melawan mereka. Raja Iblis terjatuh. Kehidupan singkatnya masih menjadi kecemerlangan yang tidak bisa dihapuskan. Faktanya, sebelum Raja Iblis melewati kesengsaraannya, dia samar-samar merasakan bahwa ada krisis tau surgawi yang selalu menghantuinya. Bahkan sosok yang menentang surga seperti Raja Iblis tidak punya pilihan selain mengatur pemakamannya bersama ku dan wali lainnya. Tahukah kamu betapa menyakitkannya bagi Raja Iblis yang berada di puncak kekuasaannya? Pada akhirnya, Raja Iblis mengatur agar banyak orang untuk diam-diam melindungi diri mereka sendiri terlebih dahulu. Setelah Raja Iblis dibunuh oleh murka surgawi, pasukan Dau Iblis dan Dau Benar yang tak terhitung jumlahnya menyerang alam abadi mata air kuning di bawah panji melenyapkan Iblis Tuhan. Meskipun alam abadi bertahan untuk sementara waktu tanpa Raja Iblis, pada akhirnya, itu tidak bisa bertahan lama. Anda tidak tahu pembantaian macam apa itu. Ketika kekuatan Dau Benar dan Dau Benar menyerang alam abadi, mereka membunuh siapapun yang mereka lihat dan menjarah harta apapun yang mereka lihat. Bahkan manusia lemah seperti wanita, anak-anak, dan orang tua dibantai satu per satu. Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Raja Iblis pernah berencana untuk membubarkan semua manusia, tapi dia merasa bahwa kekuatan dan orang-orang itu hanya membencinya dan tidak akan mempengaruhi manusia yang tidak bersalah. Para penggarap Iblis itu telah berada di reruntuhan dunia abadi mata air kuning selama beberapa tahun, menggunakan orang hidup dan mayat untuk berkultivasi. Para penggarap yang saleh itu telah menjarah semua harta dunia abadi mata air kuning. Inilah yang disebut orang sebagai penggarap yang saleh. Ketika mereka membunuh orang, mereka tidak kalah kejamnya dengan para penggarap Iblis. Saya memahami bahwa Raja Iblis menantang hukum langit dan bumi. Begitu dia mati, pemandangannya akan seperti ini. Raja Iblis juga mengantisipasi banyak hal itu akan terjadi. Untungnya, segala sesuatu yang menjadi milik Raja Iblis, termasuk siklus reinkarnasi yang dia buat, tersegel di kedalaman gurun ini pada waktunya. Kemudian, aku dan utusan lain mendirikan dua kuil dao besar untuk menjaga dao Raja Iblis kuil. Siapapun yang ingin memasuki kuil dao harus melalui perlindungan dua utusan. Anak muda Sufang, hanya ini yang perlu Anda ketahui. Keadaan berdarah seratus kebajikan Iblis kuno tiba-tiba menjadi agak halus. Pada saat ini, Sufang akhirnya memahami sebagian besar situasi mengenai kuil dao Iblis kuno seratus kebajikan dan reruntuhan Kaisar Iblis musim semi kuning. Dia hanya tidak menyangka Kaisar Iblis legendaris yang hidup di masa lalu akan memiliki kehidupan yang begitu sulit. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Kesan sebelumnya terhadap Kaisar Iblis musim semi kuning adalah dia membunuh orang seperti Rami yang tajam. Dia adalah Iblis tidak berperi kemanusiaan yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Tapi siapa sangka kalau Kaisar Iblis suatu generasi sebenarnya adalah orang yang begitu ambisius dan kejam. Seratus kebajikan Iblis kuno melanjutkan, meskipun Raja Iblis mendirikan dunia abadi tertinggi, dia tidak mampu menciptakan siklus reinkarnasi yang dia impikan. Jika surga ingin manusia mati, mereka tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Meskipun Raja Iblis sudah tidak ada lagi di sini, keinginannya tetap ada. Dia berharap orang yang mewarisi warisannya suatu hari nanti bisa mewujudkan mimpinya dan mendirikan kerajaan abadi. Anak muda, aku sudah mengatakan sebagian besar dari apa yang perlu aku katakan. Sekali kamu memasuki Kuil Dao Raja Iblis, kamu akan mengerti betapa kuatnya Raja Iblis itu. Tanggung jawabku adalah melindungi Kuil Dao sebelum orang yang ditakdirkan itu tiba. Tapi sekarang setelah kamu muncul, misiku perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Mata Sufang berbinar, karena senior masih memiliki daging, Yuan spiritmu masih bisa hidup. Tidak, ketika saya pertama kali mendirikan Kuil Dao ini, saya menggabungkan esensi kehidupan saya dengannya. Terlebih lagi, saya sudah mati pada saat itu. Anda dapat melihat bahwa darah ini hanyalah sebagian kecil dari esensi kehidupan saya. Itu digunakan untuk memelihara segel pada jiwa Yuanku. Selanjutnya, sejak Raja Iblis mati, aku tidak lagi berpikir untuk hidup. Ini adalah takdir. Beberapa orang hanya dapat melakukan satu hal sepanjang hidup mereka. Dalam kehidupan ini, aku akan mengikuti Raja Iblis, dan biarpun aku mati, aku akan mengikuti Raja Iblis. Saat Raja Iblis mati, aku juga akan mengikutinya. Ini, guncangan sebesar gunung kuno menyerang tubuh dan pikiran Sufang. Hatinya dipenuhi dengan kata-kata seratus kebajikan Iblis kuno. Manusia hanya dapat melakukan satu hal sepanjang hidupnya. Hanya untuk hidup dan mengikuti Raja Iblis. Saat Raja Iblis mati, dia juga akan dikuburkan bersamanya. Keberanian macam apa ini? Tekad macam apa ini? Siapa di dunia ini yang setia? Siapa yang berani memutuskan jalannya sendiri demi seseorang, demi sebuah pemikiran? Mungkin inilah yang dimaksud seorang pejuang dengan mati demi sahabat karibnya. Keberanian, aku berpikir bahwa aku lebih pekerja keras daripada orang lain. Aku memiliki keberanian yang tak ada habisnya. Tetapi dibandingkan dengan seratus kebajikan Iblis kuno, siapakah aku ini? Aku hanyalah makhluk rendahan. Bahkan Musuo, Namong Siu, dan Huang Fu Yunhai tidak berdaya melawan mereka. Keberanian macam apa yang aku punya? Saat ini, Su Fang tersentuh. Itu seperti batu yang menimbulkan gelombang besar di hatinya. Ketika dia melihat seratus kebajikan Iblis kuno lagi, dia dipenuhi dengan rasa hormat. Orang macam apa ini? Memiliki keberanian seperti itu, hanya memiliki satu hal sepanjang hidupnya. Karena misiku sudah selesai, aku harus benar-benar menghilang. Aku bisa hidup. Dengan kemampuanku, aku bisa terus hidup. Aku bisa membentuk vaksi Iblis Dao yang besar di dunia abadi. Tapi apa gunanya itu? Anak muda, kamu harus bekerja lebih keras. Meskipun kamu telah memolah laut darah musim semi kuning, kamu baru saja memulai. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang tua ini. Terlebih lagi, jika kamu ingin mendapatkan warisan Raja Iblis, ini hanyalah permulaan. Jika kamu ingin memasuki dojo Raja Iblis, kamu akan dihalangi oleh kemauan yang ditinggalkan oleh mendapatkan izin dari Raja Iblis sebelum kamu bisa masuk. Berdasarkan budidaya Anda saat ini di laut darah musim semi kuning, itu masih jauh dari cukup. Anda harus terlebih dahulu berintegrasi dengan dojo saya dan mendapatkan jejak wasiat saya. Kemudian Anda bisa memasuki dojo Raja Iblis. Di mana dojo Raja Iblis? Tunggu hingga kau menyatu dengan dojo utusan seribu mengalir, lalu tunggu hingga laut darah mata air kuningmu menjadi semakin kuat. Dengan sendirinya, kau akan merasakan dojo Raja Iblis di gurun ini. Selamat tinggal, anak muda. Aku harap kau, kami nantikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dapat meneruskan kejayaan Raja Iblis. Tubuh seratus kebajikan Iblis kuno tiba-tiba terbakar. Dia membuka mulutnya dan berkata, akan menanam. Pada keadaan air darahnya tiba-tiba berubah menjadi api misterius yang tersedot ke laut darah mata air kuning Sufang. Kemudian, dunia menjadi tenang. Seolah-olah seratus kebajikan Iblis kuno tidak ada. Pada akhirnya, sebuah pintu berwarna merah darah muncul. 1037. Kemunculan pintu berwarna darah ini sepertinya menandakan lenyapnya kesadaran Iblis kuno Baishan. Dia tidak lagi berada di dunia manusia. Iblis kuno dari satu generasi, raksasa yang telah menciptakan legenda Kaisar Iblis mata air kuning di masa lalu, mengikuti Kaisar Iblis mata air kuning dengan setia dan gigih. Namun di lubuk hati Sufang yang paling dalam, tanda takdir Dao merasakan bahwa kesadaran Iblis kuno Baishan ada di ruang tertentu di lautan kekuatan sihir. Lalu tiba-tiba menghela nafas dalam-dalam, tampaknya Kaisar Iblis mata air kuning bukan hanya seorang jenius yang tiada taranya, tetapi juga sosok yang tiada taranya. Orang seperti ini adalah pahlawan sejati. Sebagai pribadi, untuk dapat memperoleh kehidupan abadi, orang ini pasti luar biasa. Dan Kaisar Iblis mata air kuning memiliki banyak orang yang menemaninya sepanjang hidupnya, dia bahkan lebih bijaksana dan berani. Hukum jarang memuji seseorang. Namun dia berulang kali memuji Kaisar Iblis mata air kuning. Dalam benak Sufang, sebuah pemandangan yang membuatnya gemetar muncul, saya ingat Iblis kuno Baisan berkata bahwa Kaisar Iblis mata air kuning dibunuh oleh murka surga. Apakah murka surga itu benar-benar ada? Lebih baik percaya pada murka surga. Hidup seseorang di dunia ini sangat singkat. Entah hidup biasa-biasa saja, atau menjadi mulia seperti Kaisar Iblis mata air kuning. Meski singkat, itu akan selalu menjadi yang paling mulia. Ya, saat ini, suasana hati Sufang sangat berat dan sangat rumit. Hidupnya awalnya adalah kolam kedamaian, tetapi dia bertemu lau, dan hari ini dia bertemu dengan Iblis kuno Baisan dari zaman kuno. Mendengar tentang masa lalu mereka membuatnya merasakan dampak yang kuat pada tubuh dan pikirannya. Perlahan mengendalikan laut darah mata air kuning dengan sedikit momentum, Sufang melintasi lautan Ki Iblis berwarna darah dengan susah payah. Ketika dia meninggalkan pintu masuk berwarna darah, dia merasakan perasaan tidak berbobot. Cahaya berwarna darah menyala, dan di depannya bukan lagi dunia berwarna darah yang menakutkan, melainkan ruang Ki Kuno, sunyi, dan masih bersifat setan. Ini adalah gua Ki Iblis yang tersegel, diperkirakan luasnya tiga mil. Sufang pertama kali berubah dari kondisi laut darah mata air kuning menjadi tubuh manusia. Berbalik, dia melihat segel yang mengejutkan di belakangnya. Di dalam segel itu mungkin ada lautan Ki Iblis berwarna darah. Sedangkan untuk bagian luarnya, itu seharusnya adalah pintu batu iblis. Ketika dia melihat ke dalam gua, dia tiba-tiba melihat tiga ular bersayap yang sangat familiar. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, namun menemukan bahwa itu bukanlah ular bersayap yang hidup, melainkan sebuah patung. Itu didirikan dalam bentuk segitiga di sekitar gua, dan tingginya sekitar lima kaki. Makhluk itu tampak ganas dan hidup, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lau tiba-tiba mengingatkan, hati-hati, patung ular itu adalah formasi pelindung. Hal ini membuat Sufang semakin penasaran. Dia berjalan ke depan dan melihat sejumlah besar peti harta karun di tengah-tengah ular bersayap tiga kepala. Beberapa peti harta karun memancarkan ki spiritual yang tak terlukiskan, sementara sebagian besar peti harta karun adalah ki iblis. Tampaknya itu adalah altar berbentuk segitiga, dengan ular bersayap berkepala tiga yang menjaga area segitiga. Sufang menggunakan kemampuan sensorik paragonnya dan menemukan bahwa ada susunan yang lemah namun misterius di antara ketiga ular bersayap. Setelah diaktifkan, ular bersayap tiga kepala akan menyerang dengan ganas. Dengan tinggi badan iblis kuno Baisan, seberapa mengerikankah patung ular bersayap tiga kepala itu? Lo segera berkata, jangan khawatir, kekuatan formasi ular bersayap berkepala tiga benar-benar kuat. Kualitasnya telah melampaui item dao tingkat tinggi, mencapai level item dao kelas atas. Berkepala tiga ini patung ular adalah harta karun yang bagus, dan dimurnikan dari ular bersayap asli. Ini tidak seperti dua patung es yang kamu peroleh sebelumnya. Kalau begitu aku akan menggabungkannya. Aku perkirakan formasi ular bersayap tiga kepala ini adalah benda dao kelas atas yang digunakan oleh iblis kuno Baisan sebagai tindakan pencegahan terhadap para ahli yang menyusup ke dalam ritus dao. Itu adalah harta karun legendaris yang tiada taranya. Bahkan sebuah ahli seperti tetua hanya bisa menggunakan item dao bermutu tinggi. Memasuki formasi sangatlah sederhana. Kamu sudah mendapatkan jejak kehendak iblis kuno Baisan. Kamu hanya perlu melepaskan auramu sendiri untuk masuk. Petik dua petik dua. Itu sangat sederhana. Sufang merasa dia hanya melihat terlalu sedikit. Dia memutar otak, tapi inti permasalahannya sangat sederhana. Dia segera mengaktifkan trukinya. Sebagian besarnya adalah ki iblis, terutama aura inti emas iblis kuno. Dia juga melepaskan yuan spirit dan kekuatan sihirnya. Dia masih agak khawatir. Dia mengambil langkah kecil dan mulai menaiki tangga altar segitiga. Selain detak jantung dan napasnya, yang terdengar hanyalah suara langkah kaki. Tempat ini telah ditutup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sufang adalah kultifator pertama yang datang ke sini dan membuka segelnya. Ketika dia akhirnya mencapai tepian, ada patung ular bersayap yang menakutkan di kedua sisinya. Dia menghirup udara dingin dan dengan takut melangkah maju. Suara mendesing. Dia melangkah masuk dan mendarat di tanah. Ular bersayap tidak bergerak sama sekali. Namun, langkah kakinya menciptakan cahaya iblis khusus, seolah-olah dia telah memicu semacam pembatasan. Sufang santai dan memandangi ular bersayap berkepala tiga. Dia ingin mengumpulkannya, tapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia pertama-tama akan mengumpulkan harta karun yang ditinggalkan oleh iblis kuno Baisan. Ada lebih dari seribu peti harta karun. Mereka padat dan bertumpuk rapi. Dia mengaktifkan iblis kinya dan membuka semua peti harta karun dalam sekejap. Semburan cahaya spiritual, semburan ki iblis, dan awan abadi dilepaskan dari peti harta karun, memberi warna pada gua iblis yang suram dan dingin. Pil, semuanya bermutu tinggi, bermutu tinggi, dan bahkan bermutu tiada taraf. Beberapa adalah pil esensi abadi, beberapa adalah pil transformasi, dan sebagian besar adalah pil setan dao. Item dao, bahkan item dao terburuk pun bermutu tinggi. Kebanyakan darinya bermutu tinggi, dan bahkan ada beberapa item dao kelas atas. Luar biasa, luar biasa. Ada begitu banyak benda spiritual. Buah abadi ini mungkin berusia lebih dari seratus ribu tahun. Bunga spiritual ini mengandung energi iblis dalam jumlah yang sangat besar. Mungkin juga berusia lebih dari sepuluh ribu tahun. Bahkan satu kelopak bunga pun mengandung kekuatan yang seribu kali lipat. Lebih kuat dariku. Itu juga mengandung jumlah tertinggi. Ada juga banyak batu abadi dan permata. Semuanya adalah fenaroh bermutu tinggi. Sebenarnya ada lebih dari selusin fenaroh. Saat ini, semua tutup peti harta karun telah dibuka. Sufang menunduk dan sangat terkejut hingga rahangnya hampir lepas. Matanya hampir sebesar kacang kenari. Harta sihir, benda roh, benda roh, batu abadi, dan batu abadi semuanya ada di sana. Selain itu, ada selusin fenaroh batu abadi. Masing-masing panjangnya lebih dari setengah mil. Ini terlalu mengejutkan. Belum lagi selusin atau lebih, bahkan satu meridian pun akan menjadi harta terbaik untuk budidaya dan pendirian dojo, dimanapun itu berada. Iblis kuno Baishan terlalu kaya. Saat itu, aku bertemu dengan enam penguasa kesuburan di dunia kecil. Orang kikir itu tidak mungkin mengumpulkan begitu banyak harta dalam hidupnya. Sufang menyeringai sambil menggosok kedua telapak tangannya. Kemudian, di antara harta karun itu, dia melihat artefak iblis yang sangat istimewa. Itu memang artefak iblis, bukan harta karun biasa. Kualitasnya sangat kuat dan menakutkan. Sufang dapat merasakan bahwa kualitasnya sama dengan ular bersayap tiga kepala. Dalam hal ini, artefak dao ini haruslah artefak dao yang melampaui tingkat tinggi dan mencapai tingkat tertinggi. Ketika dia sampai di kotak harta karun tempat harta karun dao berada, aura harta karun dharma tidak ada bandingannya. Sufang belum melihat seperti apa harta dharma itu. Di belakang kotak harta karun, ada dua kotak harta karun lagi yang mengeluarkan aura harta dharma. Mereka telah mencapai tingkat harta karun dao kelas atas. Tiga item dao kelas atas. Ini di luar dugaan Sufang. Jika dilihat lebih dekat, kotak harta karun pertama berisi pedang iblis. Itu bukanlah pedang, juga bukan pedang. Sebaliknya, itu tampak seperti pedang atau pedang. Panjangnya sekitar satu kaki, dan ujung pedang iblis itu sangat tajam, seperti jarum tajam lebah beracun. Di samping peti harta karun, ada tiga kata iblis yang berisiki iblis kuno Baisan, pedang penusuk abadi. Bentuknya tidak tampak luar biasa, tetapi Sufang merasa pedang penusuk abadi itu sombong dan mematikan. Saat digunakan, Immortal Piercing Blade digunakan untuk membunuh. Seolah-olah itu tidak akan keluar kecuali membunuh seseorang. Seharusnya itu adalah harta karun yang pernah digunakan oleh iblis kuno Baisan sebelumnya. Ketika dia sampai di peti harta karun kedua dan ketiga, dia melihat pedang terbang hitam di sebelah kiri. Ketika dia melihat ke kanan, Sufang tidak bisa berhenti tersenyum. Dia terkejut dan bahagia. Itu adalah lempeng darah iblis sejati. Pedang terbang hitam. Ada terlalu banyak pedang terbang di mana-mana di dunia besar. Setiap orang punya beberapa. Mereka penting bagi makhluk abadi dan kultifator. Sufang tidak peduli dengan pedang terbang hitam itu. Tapi ketika dia melihat lempeng darah iblis sejati di peti harta karun di sebelah kanan, Sufang tidak bisa menahannya. Ada juga ukiran di samping peti harta karun. Seharusnya itu ditinggalkan oleh iblis kuno Baisan sendiri, lempeng darah iblis surgawi. Itu bukanlah lempeng darah iblis sejati, tapi lempeng darah iblis surgawi. Dia memanggil lempeng darah iblis sejati di tubuhnya dan membandingkannya dengan hati-hati. Keduanya secara umum sama, namun permukaan ukiran dan warnanya berbeda. Aura mereka bahkan lebih berbeda. Perbedaan kualitasnya seperti langit dan bumi. Lempeng darah iblis sejati mungkin berada pada level iblis sejati, namun lempeng darah iblis surgawi jelas merupakan harta tak tertandingi yang digunakan oleh iblis surgawi di dunia besar. Itu juga merupakan harta esens sol. Harta karun yang luar biasa. Lempeng darah iblis sejati selalu sangat berguna. Kemudian, saya memberikannya kepada gui-gui untuk digabungkan. Tapi setelah datang ke dunia besar, itu tidak terlalu berguna. Saya tidak berharap untuk mendapatkannya piring darah iblis surgawi ada di sini hari ini. Apa yang kuinginkan datang kepadaku? Sufang yang gembira menyentuh lempeng darah iblis surgawi di peti harta karun. Kemudian, dia melihat pedang terbang hitam di peti harta karun. Ada juga ukiran, pedang iblis pengejar jiwa. Pedang penusuk abadi. Lempeng darah setan surgawi. Pedang iblis pengejar jiwa. Tiga artefak dao yang menantang surga yang melampaui tingkat tinggi dan mencapai tingkat puncak. Apalagi satu, bahkan junior elders dan elders pun akan bermimpi untuk memilikinya. Sekarang Sufang telah memperoleh tiga di antaranya, dia telah menjadi orang kaya yang setingkat dengan penatua yue. Belum lagi banyaknya sumber daya dan harta karun di sekitarnya. Tiga artefak dao kelas atas yang menantang surga. Itu adalah harta yang bagus. Saya tidak bisa mengeluarkannya begitu saja. Sedangkan untuk pedang penusuk abadi dan pedang iblis pengejar jiwa, aku hanya bisa menggunakannya. Melihat harta karun di tiga peti harta karun, Sufang tidak tega berpisah dengannya. Ketiga harta karun ini seharusnya digunakan oleh iblis kuno Baisan ketika dia masih hidup. Karena itu, Sufang telah menyatu dengan kekuatan iblis kuno Baisan. Secara logika, dia bisa mengaktifkan tiga harta ajaib. Namun, dia hanya bisa mengaktifkan pelat darah iblis surgawi sedikit. Adapun dua harta ajaib lainnya, bahkan Dewa Surgawi tidak akan dapat mengaktifkannya, apalagi gua abadi. Namun, dia harus mengaktifkan lempeng darah iblis surgawi. Harta ini adalah harta esens Sol. Selama yang abadi kuat, dia bisa mengaktifkannya untuk menghadapi jiwa esensi musuh yang kuat dan menahan yang abadi mereka. Terutama ketika dia bertemu dengan Big Goblin yang kuat seperti Tengba di masa depan, dia tidak perlu mengaktifkan alam suci primordial Chaos. Dia bisa langsung menggunakan lempeng darah iblis surgawi untuk menekan dan menahan Big Goblin. Membunuh goblin besar sebab bukanlah masalah besar. Ruang pagoda 6 Jalan Suanghuang luar biasa, tetapi kualitasnya tidak cukup tinggi untuk menekan aura harta karun bermutu tinggi ini. Untungnya, saya masih memiliki kuali debu void. Dia memisahkan tangannya dan void das cauldron muncul. Sebuah suangguang dilepaskan dari transformasi kuali dan tersedot ke dalam peti harta karun berisi pedang penusuk abadi, diikuti oleh pedang iblis pengejar jiwa dan pelat darah iblis surgawi. Setelah mendapatkan tiga harta karun ini, Sufang pergi mengumpulkan lebih dari selusin pembuluh darah roh. Volume pembuluh darah roh sangat besar. Untungnya, ruang transformasi kuali tidak terbatas dan dapat disedot. Pembuluh darah roh, satu pembuluh darah roh sudah cukup bagi Sufang untuk membangun bidang daunnya dan mengolahnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pembuluh darah roh ini semuanya adalah eksistensi bermutu tinggi dan bermutu tinggi. Jika dia membawanya ke istana bintang, itu akan menjadi harta karun yang tiada taranya. Boom-boom. Setelah mengumpulkan pembuluh darah roh, dia akan mengumpulkan berbagai pil abadi bermutu tinggi yang dia pedulikan. Pada saat ini, dampak tumpul datang dari siling devil aray di pintu masuk. Sufang menolet dengan heran. Suara ini tidak normal, terlalu tidak normal. 1038. Keributan ini tidak biasa. Setelah berpikir sejenak, dia terbang keluar dari altar mantra segitiga yang dijaga oleh tiga patung ular bersayap. Ketika dia tiba di depan barisan, dia melepaskan kemampuan tahap kesempurnaannya yang hebat. Kemampuan tahap kesempurnaannya yang hebat perlahan meresap ke dalam susunan iblis. Dalam sekejap, dia merasakan getaran besar yang terus meluas hingga ke kedalaman susunan iblis. Untungnya, susunan iblis tidak terlalu terpengaruh. Kemudian, dia mendengar suara yang familiar. Suara ini datang dari Heaven Demon Mountain, Soverein Bamo. Apa pendapatmu tentang pintu batu iblis ini? Serangan telapak tanganku dengan kekuatan penuh tidak mampu menggerakkannya sama sekali. Jika ini bukan dojo kaisar iblis mata air kuning, bagaimana bisa ada segel sekuat itu? Sufang merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa getaran tadi tidak alami. Itu adalah ahli dari Heaven Demon Mountain yang menyerang pintu batu iblis dari luar. Dan itu adalah penguasa Bamo. Suara Blut Soverein Sai juga perlahan terdengar. Jika Soverein Bamo tidak mampu menggerakkannya dengan kekuatannya, maka hanya Grand Elder yang bisa melakukannya. Tetua Agung Heaven Demon Mountain sebenarnya mengirim Grand Elder. Kapan? Mungkinkah sejumlah besar ahli datang ke gunung setan surga saat dia berada di dojo setan kuno seratus kebajikan. Bahkan ada Grand Elder. Penatua muda sudah tak tertandingi dan masih ada Penatua Agung. Selanjutnya, Grand Elder yang misterius berbicara. Suaranya yang serak dipenuhi dengan daya tembus. Ini kemungkinan besar adalah dojo kaisar iblis mata air kuning. Bahkan jika aku menyerang, aku tidak akan bisa memindahkannya. Tidak mungkin bagi satu orang untuk melakukannya. Semuanya, pikirkan sesuatu. Karena kita telah menemukan dojo tersebut, semua ini milik Heaven Demon Mountain. Tetapi sudah ada vaksi besar yang memperhatikan pergerakan kita, terutama Huoyan Shinrikyo, yang memiliki dendam mati terhadap kita. Saya rasa mereka tidak akan membiarkan ini begitu saja. Itulah sebabnya kita tidak punya banyak waktu. Semuanya, pikirkan sesuatu. Setelah Tetua Agung selesai berbicara, Sufang tidak dapat lagi mendengar suara lain. Huff, ini dojo setan kuno seratus kebajikan. Kamu pikir kamu bisa memindahkannya. Sufang tiba-tiba berbalik dan pergi sambil mencibir. Dia kembali ke altar mantra segitiga dan mulai mengumpulkan ramuan. Obat mujarab semuanya bermutu tinggi dan lebih tinggi. Selain itu, semuanya adalah ramuan kuno. Setiap ramuan kuno sangat berharga. Sekarang ada ramuan kuno yang tak terhitung jumlahnya, berapa banyak yang ada di sana. Sekalipun jumlahnya ratusan juta, masih mustahil untuk dihitung. Iblis yang tak tertandingi dalam satu generasi secara alami memiliki banyak harta. Alam misterius harta karun surgawi apa? Apa Huang Fuffei? Saya sudah katakan sebelumnya bahwa saya tidak akan seperti anjing, berlutut di depan Anda dan memohon agar Anda memberi saya kekuatan. Kultivasi saya adalah sesuatu yang saya perjuangkan dengan kekuatan saya sendiri. Tangan, saya memiliki keberanian dan keyakinan. Saya bergabung dengan konstelasi sembilan surga hanya untuk kesuburan besar Valetki. Dia menyedot botol berisipil ke dalam Void Das Cauldron. Untuk sesaat, dia berpikir bahwa dia adalah seorang tauti yang terus-menerus melahap pil. Hanya setelah beberapa saat dia berhasil menyimpan pil obat ke dalam tungku transformasi wadah, diikuti dengan berbagai senjata ajaib. Ada terlalu banyak harta magis, yang sebagian besar adalah benda iblis. Sepertiga dari harta karun jalan benar adalah harta karun bermutu tinggi. Jumlahnya sekitar 5 ribu. Itu sudah cukup bagi kekuatan besar, ritual daois, dan ribuan murid untuk memiliki harta magis tingkat tinggi. Bahkan di Dojo Huang Fu, mungkin ada ribuan orang yang memiliki harta dharma tingkat tinggi, dan itu hanyalah harta dharma biasa. Adapun harta magis, dia hanya bisa memikirkan pedang penusuk abadi, lempeng darah iblis surgawi, dan pedang iblis pengejar jiwa. Adapun harta magis lainnya, dia tidak menggunakannya. Dia hanya bisa memberikannya kepada budak dan komandan junior. Dia juga memiliki banyak harta magis, baik yang kuat maupun yang lemah. Namun, dia tidak menggunakan banyak harta magis yang kuat. Dia hanya bisa memilih beberapa yang bisa dia gunakan. Setelah harta magis diserap, tibalah waktunya untuk berbagai benda spiritual. Benda spiritual bermacam-macam, terutama beberapa permata yang hendak membentuk kesadaran dan berubah menjadi tubuh spiritual. Ini adalah eksistensi yang tiada taranya di antara permata dengan atribut bumi. Menguasai Wuling Goblin Sudenly Came Su Fang mengeluarkan sepotong batu permata berwarna putih susu yang kispiritualnya hampir meleleh menjadi cairan, batu permata ini mengandung kekuatan spiritual atribut bumi tertinggi. Batu ini hampir bisa berubah menjadi tubuh spiritual. Begitu kau menelannya, kekuatanmu akan segera mencapai setinggi milikku. Kamu bahkan bisa melampaui sebagian besar komandan junior dan memasuki alam transformasi wadah untuk berkultivasi. Terima kasih banyak, guru. Ini, batu aneh ini hampir bisa berubah menjadi monster spiritual. Terima kasih banyak, guru. Wuling Goblin memperkirakan bahwa seumur hidupnya, ia tidak akan pernah menyangka akan mendapatkan harta karun yang dibuat khusus seperti itu. Setelah menerimanya, ia segera pergi ke Crucible Transformation World. Tiga permata lainnya memiliki kualitas dan kekuatan yang sama. Mereka semua adalah eksistensi yang akan berubah menjadi monster spiritual. Su Fang juga perlu mengembangkan teknik spiritual atribut bumi yang tertinggi. Oleh karena itu, dia menempatkan ketiga permata itu ke dalam formasi susunan tingkat atas pagoda 6 Jalan Suanhuang. Sejak saat itu, pagoda 6 Jalan Suanhuang dapat menyatu dengan permata kapan saja, memungkinkan kekuatan spiritual atribut bumi mencapai puncaknya. Ketika kemampuan pagoda 6 Jalan meningkat, kemampuan Su Fang juga meningkat. Selain itu, Su Fang menempatkan banyak permata dan batu aneh ke dalam formasi susunan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Mereka melayang di sana, melepaskan aura alami yang perlahan menyatu dengan pagoda 6 Jalan. Jika Su Fang membutuhkannya, dia bisa langsung menyerapnya dari pagoda 6 Jalan. Ada juga banyak harta karun dengan atribut kayu, bunga spiritual, buah spiritual dan sejenisnya. Su Fang secara alami prihatin dengan beberapa objek spiritual. Dia terutama berfokus pada 6 objek spiritual utama, logam, kayu, air, api, tanah, dan petir. Sebelumnya, ada 4 permata dengan atribut bumi. Sekarang, ada lusinan harta karun dengan atribut kayu. Su Fang juga menyerap semuanya ke dalam tubuhnya. Terlalu banyak benda spiritual, Su Fang tidak punya tenaga untuk memilih. Ada juga beberapa benda spiritual dengan atribut api, yang semuanya merupakan harta karun kuno. Mereka tepat baginya untuk mengolah awan api ilusi dan api sejati yang murni. Benda-benda spiritual, harta magis, pil, permata, dan batu abadi semuanya dikumpulkan. Yang tersisa hanyalah beberapa harta karun khusus. Di belakang altar, ada beberapa kotak harta karun. Ketika dia sampai di depan kotak harta karun, dia menemukan beberapa benda beracun yang mengerikan di dalamnya. Misalnya serangga beracun, beberapa zat yang sangat beracun. Ada juga resep pil dan buku kuno tentang pemurnian racun. Ternyata itu adalah buku pemurnian racun seumur hidup Baisan. Ada lusinan resep pil yang tercatat di dalamnya, namun hanya sedikit yang benar-benar luar biasa. Selain benda beracun, ada juga jimat hitam. Jimat aktifasi, sangat mudah untuk memasuki dunia batin. Ternyata itu adalah catatan Baisan Iblis kuno tentang budidaya Laut Darah Mata Air Kuning. Selain Laut Darah Mata Air Kuning, ada juga buku Iblis Surgawi asli. Buku Setan Surgawi ini tidak sederhana. Buku Setan Surgawi yang diperoleh Su Fang di masa lalu dianggap sebagai teknik tingkat pemula, tetapi buku Setan Surgawi ini adalah teknik budidaya Setan Surgawi yang sebenarnya. Di dalamnya, ada kemampuan ilahi yang mirip dengan segel disintegrasi Iblis Surgawi. Satu-satunya perbedaan adalah metode budidayanya berbeda, sehingga tidak dapat diduga. Buku Iblis Surgawi ini memungkinkan dia untuk terus mengembangkan metode budidaya Dao Iblis. Kurungan Raksasa Bagian terakhir dari jimat itu adalah tentang metode budidaya Iblis Ogre. Setan Raksasa Hal itu benar-benar menakutkan, menyebabkan para penggarap Dao benar gemetar ketakutan. Karena Gui-Gui memiliki kemampuan Ogre Demons, selain Dayi yang menekan Ogre Demon yang kuat, Sufang kebetulan membutuhkan teknik Ogre Confinement ini. Ketika dia dengan hati-hati menyimpan kotak harta karun itu, ada ukiran mural di bawah kotak harta karun itu. Ada awan-awan abadi di atasnya. Ada tiga orang yang mengambang di atas awan. Yang di sebelah kanan adalah Iblis Kuno Baisan. Yang di sebelah kiri mungkin adalah utusan lainnya, Yin Qian Liu. Dia adalah seorang pria berjubah hitam berusia empat puluhan. Ada pun pusatnya. Sufang sebenarnya melihat seorang pria berjubah putih yang seumuran dengannya, bahkan mungkin sedikit lebih muda. Dia mungkin masih remaja. Dia mengendarai awan abadi. Jubah putihnya menyatu dengan awan abadi. Rambut panjangnya perlahan melayang di udara. Meski hanya sebuah ukiran, fitur wajahnya yang indah membuat Sufang menghela nafas bahwa ada pria yang begitu tampan di dunia. Tanpa diragukan lagi, pria berjubah putih ini adalah kaisar legendaris dari satu generasi, kaisar Iblis Mata Air Kuning. Lalu tiba-tiba berkata, di dunia ini, semakin kuat seorang ahli, semakin muda mereka. Dari usia mereka, Anda dapat mengetahui apakah seorang kultifator adalah seorang ahli atau tidak. Kaisar Iblis Mata Air Kuning ini sungguh luar biasa. Saya tidak menyangka ada orang seperti itu di dunia abadi yang hebat. Sayang sekali saya tidak bisa bertemu dengannya saat itu. Orang seperti itu memenuhi syarat untuk berdiri di depan saya. Kaisar Agung Mata Air Kuning, Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Sufang sepertinya tidak mendengar kata-kata lau dengan jelas. Karena saat ini, perhatiannya terfokus pada ukiran Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Meskipun itu hanya sebuah ukiran biasa, kekuatan dan ekspresi ilahi Kaisar Iblis Mata Air Kuning tampak seperti aslinya. Mata Iblis Kuno Baisan dan Yin Kian Liu juga dipenuhi dengan rasa hormat. Kedua utusan itu mengikuti Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Ledakan. Tubuh dan pikirannya terfokus pada ukiran yang tidak akan pernah berubah. Formasi Iblis di belakang, serta bebatuan yang menyatu dengan gurun bawah tanah, benar-benar bergetar hebat. Kemudian, beberapa bekas air mata berdarah dan berwarna api muncul. Dan dalam sekejap, mereka menutupi formasi Iblis dan bebatuan di sekitarnya. Su Fang tiba-tiba berbalik. Saat melihat pemandangan ini, dia merasa tidak bisa lagi berdiri teguh. Sarang Iblis jatuh ke dalam gempa bumi. Dia menstabilkan tubuhnya dan melihat bekas robekan api. Dia berteriak, oh tidak, bagaimana mungkin para ahli dari Gunung Iblis menghancurkan formasi penyegel Iblis yang ditinggalkan oleh Iblis Kuno Baisan. Jangan meremehkan orang-orang di dunia. Suara laut terdengar samar, Gunung Iblis itu tidak sederhana. Itu berarti bahwa pada dasarnya, mereka kurang lebih terkait dengan dunia Iblis, ras Iblis, dan kekuatan Kuno. Dan seterusnya, tidak ada keraguan tentang ini. Anda harus pergi, karena lebih dari selusin tokoh kuat seperti Raja Iblis batelah membunuh orang tua yang kuat. Orang tua yang kuat, dia adalah salah satu tetua agung dari Gunung Iblis. Mungkin, meskipun tetua agung ini tidak sekuat Iblis Kuno Baisan, dia dapat menggabungkan kekuatan lebih dari selusin tetua untuk menampilkan kekuatan formasi tiada taraf. Kekuatan keseluruhan mereka dapat mengguncang dojo ini. Bahkan jika Baisan Kuno Iblis masih hidup, tidak akan mudah untuk menghadapi formasi yang dibuat oleh lebih dari selusin ahli. Tampaknya Gunung Iblis telah menggunakan kekuatan aslinya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan. Ini, kata-kata lau menyebabkan Su Fang benar-benar panik. Dia hanya bisa mundur secara tidak sadar. Retakan, tanda air mata Ki Iblis yang berapi-api akan robek lagi. Ledakan, cahaya Ki Iblis dengan keras mengguncang bebatuan yang robek dan pecahan formasi. Kemudian, para penggarap berjubah Iblis dengan kekuatan suci untuk menghancurkan batu, terbang ketika formasi Iblis akan runtuh. Su Fang melihat retakan juga muncul di sekitar sarang Iblis. Apalagi gemetar, dia merasa sarang Iblis itu akan runtuh. Itu bocah Ki yang jahat itu. Lebih dari selusin ahli sebenarnya sama kuatnya dengan tetua muda. Di antara mereka, Blut Monarch Tsai ditemani oleh seorang tetua. Dia terbang berdampingan dengan Raja Bamo. Matanya yang tajam langsung tertuju pada Su Fang. Para tetua lainnya juga mengunci Su Fang. Ini sudah berakhir. Tubuh dan pikiran Su Fang menegang saat ini. Kakinya juga seperti menempel di tanah, tidak bisa bergerak. Desir, desir. Saat mereka hendak mencapai altar mantra, ketiga ular bersayap di sekitar mereka tiba-tiba membuka mulut mereka dan mengeluarkan suara berderak seolah-olah mereka hendak memakan seseorang. Terlebih lagi, dengan suara tu 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 tu, ketiga ular bersayap itu tiba-tiba hidup kembali. Saat ini, ketika Su Fang melihat tiga ular bersayap itu bergerak, dia tahu bahwa para ahli gunung iblis telah mengaktifkan formasi dan menyebabkan ular-ular itu hidup. Sayangnya, ketiga harta karun itu hilang. Namun, sebelum Su Fang dapat bereaksi, Suang Duang Hitam menjadi hidup dengan tiga ular bersayap dan tiba-tiba berguling dari altar mantra. Dengan Su Fang sebagai pusatnya, ia tersedot ke dalam celah yang muncul di altar mantra. Mereka menghilang dalam sekejap mata. 1039. Buk, buk, buk. Saat Su Fang melihat gerakan aneh ular bersayap berkepala tiga dan altar berubah dan runtuh secara misterius. Ular bersayap hitam itu langsung membuka tubuh ularnya yang menakjubkan dan menggigit aura selusin ahli. Selusin ahli gunung iblis hanya bisa mundur. Susunan dan aura iblis yang mereka kendalikan hanya bisa hancur akibat serangan ular berkepala tiga. Grand Elder of Demonic Mountain melambaikan tangannya. Ini adalah boneka penjaga olah pelatihan. Hati-hati, makhluk iblis kuno pasti ganas. Siapkan susunannya. Desir, desir, desir. Setiap pembangkit tenaga listrik gunung iblis dengan kekuatan seorang tetua menyerang pola iblis yang kompleks dan aura iblis yang tak terlukiskan. Masa aura iblis yang menutupi dan runtuh mengembun di depan semua orang seperti batu iblis besar yang bertabrakan dengan ular berkepala tiga. Ular itu hanyalah boneka. Ia terus menyerang, menghancurkan kekuatan aura iblis di tepinya atau membuat lubang besar di aura iblis. Para tokoh dikdaya gunung iblis semuanya terkejut karena ular berkepala tiga itu memiliki kekuatan sebesar itu. Namun, arai aura iblis yang mereka keluarkan juga berubah menjadi sejumlah besar kerangka tangan iblis yang menangkap ular tersebut, menyebabkan percikan api terus-menerus muncul di tubuhnya. Aura iblis sepertinya masih memiliki keunggulan absolut. Setelah beberapa kali serangan, retakan muncul di tubuh ular berkepala tiga itu. Tidak hanya aura iblisnya yang ditekan, tetapi boneka itu juga tidak cocok dengan susunan yang dibentuk oleh selusin ahli yang tiada taranya. Ledakan aneh lainnya terdengar. Ular berkepala tiga itu sebenarnya saling bertautan dan berubah menjadi ular berkepala tiga bersayap. Ular berkepala tiga itu menjadi semakin ganas dan kuat. Itu menggigit aura iblis, yang panjangnya lebih dari satu zang, menjadi beberapa bagian. Aura iblis kemudian diblokir dengan paksa. Tetua agung gunung iblis memimpin Soverein Bamo, Blut Soverein Sai, dan pembangkit tenaga listrik lainnya untuk meningkatkan kekuatan sihir mereka dan menambahkan lebih banyak kekuatan sihir dan aura iblis ke dalam aura iblis. Tangan kerangka besar keluar dari aura iblis dan menamparkan ular berkepala tiga itu berulang kali. Tidak peduli betapa ganasnya ular berkepala tiga itu, ia tetap hancur berkeping-keping. Bahkan giginya pun patah. Ledakan. Setelah beberapa saat, aura iblis menghancurkan ular berkepala tiga itu, dan tubuh ular itu langsung hancur. Akhirnya runtuh. Dahi Blut Soverein Sai dipenuhi keringat dingin. Melihat berbagai ahli di sekitarnya, dia berkata, sungguh boneka penjaga yang kuat. Dengan lebih dari sepuluh orang yang bekerja bersama, kekuatan kita sebanding dengan kekuatan kelas satu. Hanya setelah mencapai tingkat setinggi itu kita dapat menghancurkannya. Sayap ular. Seorang master mengangguk. Para master jalur iblis kuno memang luar biasa. Untungnya, jumlah kami banyak dan kami sudah mempersiapkan diri dengan baik. Jika tidak, kami tidak akan bisa menghancurkan boneka penjaga itu dalam waktu sesingkat itu. Tetua Agung Pusat tiba-tiba memerintahkan, jangan mencari di setiap sudut, setiap rune iblis, dan setiap formasi sisa. Aku ingin tahu apakah Auladau Gua Iblis ini adalah Auladau Kaisar Iblis mata air kuning atau bukan. Kita tidak bisa membiarkan bocah iblis ki itu pergi. Dia sebenarnya mencoba mencabut gigi dari mulut harimau. Beritahu murid luar untuk mulai mencari kemana-mana. Bahkan jika kita harus menggali tiga kaki ke dalam tanah, kita harus menemukan bocah iblis ki itu. Hua Hua Hua. Lebih dari selusin ahli tak tertandingi segera terbang ke segala arah sarang setan. Mereka mulai menggeledah dinding dan setiap sudut dan celah altar. Saat ini, dia tidak tahu apakah dia masih berada di lahan daul iblis kuno seratus kebajikan atau di suatu tempat di dekatnya. Untungnya, iblis kuno Baisan meninggalkan formasi misterius yang membuatku bisa pergi tepat waktu. Tapi dimanakah tempat ini? Di reruntuhan yang suram, Su Fang tenggelam ke dalam debu. Dia sudah berada di sini selama setengah dupa, dan dia masih belum terbiasa. Awalnya hanya getaran biasa, namun tak lama kemudian, bumi berguncang dan langit retak. Sebuah area luas runtuh. Batuan dan butiran besar terus berjatuhan dari atas. Su Fang menggunakan kemampuan lingkaran besarnya, tetapi dia tidak bisa melihat banyak cahaya. Hari masih suram, dan sepertinya hanya beberapa gua yang menjadi jalan keluarnya. Mungkinkah ini masih merupakan reruntuhan jurang di kedalaman lembah jiwa terapung? Tidak dapat menemukan jalan keluar, Su Fang hanya dapat mengaktifkan Wuling Goblin. Dia bersembunyi di tubuh Wuling Goblin dan mulai menghindari keruntuhan. Dia juga mengebor celah di atas. Setelah melewati banyak lapisan reruntuhan, dia melihat seluruh gurun runtuh. Sangat mengejutkan, jika dia tidak segera meninggalkan tempat ini, itu akan menjadi kehancuran total. Semuanya akan terisi, dan dia akan dihancurkan sampai mati di sini. Jika dia benar-benar hancur di sini, bahkan dengan budidaya Wuling Goblin, dia akan hancur menjadi debu oleh tanah gurun. Ketika dia akhirnya merasakan spirit ki, dia menyadari bahwa lingkungan sekitarnya terbentuk secara alami dan merupakan gua karestan pada dasar. Gua-gua ini mengeluarkan segala jenis kelembapan yang rumit, dan kelembapan tersebut bahkan mengandung sejumlah gas beracun. Sepertinya ini bukan lembah jiwa terapung. Tunggu sebentar. Saat ini, sebuah gua karest besar muncul. Gua karest itu sangat besar dan tidak berdasar, berubah menjadi ngarai gua karest. Ngarai gua karest juga bergetar, terus-menerus runtuh dan hancur. Banyak material dan bebatuan jatuh ke dalam jurang. Tiba-tiba, selusin sosok iblis terbang melewatinya. Sufang yang bersembunyi di tubuh Wuling Goblin menyekak keringatnya. Aura gunung iblis berasal dari para ahli gunung iblis. Tempat ini mungkin dekat dengan dojo iblis kuno seratus kebajikan, yang seharusnya juga merupakan lembah jiwa terapung. Para ahli gunung iblis mungkin berhasil mencapai dojo iblis kuno seratus kebajikan dan bertarung dengan ular bersayap berkepala tiga. Itu cukup tragis. Begitu mereka menyadari bahwa semua harta mereka hilang, mereka pasti akan mencariku di lembah jiwa terapung dan tidak akan melepaskanku. Tengbah. Ketika para ahli gunung iblis terbang melewati gua kares ini, Sufang meminta wuling goblin untuk segera merangkak ke permukaan. Namun, masih ada jarak yang harus ditempuh. Melihat gua kares dan gas beracun, Sufang merasa ini bukan lembah jiwa terapung, jadi dia memanggil Tengbah untuk melihatnya. Tengbah muncul di perut wuling goblin dan memandangi gua kares yang runtuh bersama Sufang. Setelah beberapa saat, dia menegaskan, Guru, ini memang bukan lembah jiwa terapung. Letaknya jauh di belakang alam astral Huangse dan lebih dekat ke lembah transformasi Phoenix, alam peleburan geosentris. Alam peleburan geosentris. Itu adalah tempat berbahaya yang diketahui semua orang di alam astral Huangse. Itu bahkan lebih berbahaya daripada pegunungan tujuh bintang dan lembah jiwa terapung. Alam peleburan geosentris adalah tempat di bawah gurun. Ia memiliki banyak gua kares alami dan bahkan ngarai kares yang terbentuk akibat gempa bumi. Karena racun beracun di dalamnya, itu adalah area terlarang bagi para petani. Racun beracun itu sangat beracun bagi petani manapun. Kecuali mereka memiliki pil obat yang sesuai untuk menahannya, tidak ada yang berani memasuki alam peleburan geosentris. Tengba sangat bingung. Tuan, lembah jiwa terapung dan alam peleburan geosentris. Kedua tempat berbahaya ini hampir dipisahkan oleh lembah transformasi Phoenix. Bagaimana kita bisa datang ke sini tiba-tiba? Aku juga tidak bisa menjelaskannya, tapi seharusnya dojo iblis kuno memiliki tarikan spasial yang berbeda, menyebabkan pintu masuknya berada di tempat yang berbeda. Ini juga merupakan pertanyaan yang sangat ingin diketahui Su Fang, jadi dia hanya bisa bertanya pada Lau. Jawaban Lau membuat Su Fang tiba-tiba mengerti. Ternyata untuk melindungi dojo dan dojo kaisar iblis mata air kuning, iblis kuno baisan telah membuat lorong yang rumit sehingga dojo dan lorong tersebut tidak menyatu. Dengan cara ini, mereka yang pergi ke dojo tidak akan bisa mendapatkan warisan dan tidak bisa masuk ke dojo. Selanjutnya kedua tempat tersebut dipisahkan agar dojo bisa lebih terlindungi. Untuk dapat melakukan semua ini, dia telah menggunakan susunan spasial tertinggi. Mata Su Fang tiba-tiba terfokus. Hati-hati, sekelompok orang lain akan datang. Wuling Goblin segera bersembunyi di bawah batu. Tiba-tiba, lebih dari seratus pembudidaya terbang dari gua kares yang bergetar di depan mereka. Begitu mereka melihat jubah daois yang menyala-nyala, mereka tahu bahwa mereka adalah murid dari Huoyan Sinrikyo. Orang tua itu adalah tetua sekte matahari ilahi yang merebut benih api bersinar surgawi saat itu. Mereka telah menghadapi kekuatan yang begitu kuat di sini. Mereka bahkan melihat wajah yang familiar di antara mereka. Ketika sekitar seratus orang dari Huoyan Sinrikyo terbang ke kedalaman gua, Wuling Goblin belum pergi jauh ketika lebih banyak pembudidaya tiba-tiba terbang ke kedalaman gua kares satu demi satu. Su Fang sangat bingung. Orang-orang ini aneh sekali. Apa mereka tidak tahu kalau gua di bawah sedang runtuh? Mereka membuang nyawa mereka begitu saja. Sekali lagi, mereka bertemu banyak ahli dari Gunung Iblis. Untungnya, mereka memiliki Wuling Goblin. Jika tidak, Su Fang tidak akan bisa meninggalkan kedalaman gua kares sendirian di bawah pengawasan banyak ahli. Hingga cahaya menyilaukan menyerang mereka, mereka akhirnya mengikuti Wuling Goblin keluar dari gua kares yang diselimuti racun-beracun dan terbang ke dalam hutan di permukaan. Begitu mereka terbang keluar dari mulut Wuling Goblin, mereka merasakan bumi bergetar saat kaki mereka menyentuh tanah. Getaran di alam pencairan inti bumi kemungkinan besar disebabkan oleh para ahli Gunung Iblis yang menyerang Dojo Iblis Kuno. Kali ini, ia benar-benar mengambil makanan dari mulut harimau. Orang-orang dari Gunung Iblis itu mungkin akan mencariku untuk lepaskan aura setan Tengba dan Wuling Goblin menghilang pada saat bersamaan. Selanjutnya, aku harus menemukan Dojo Dao Iblis tempat Yin Kian Liu berada. Namun, Senior Baisan mengatakan bahwa dalam kondisiku saat ini, bahkan jika aku pergi ke Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning, aku tidak akan bisa memasukinya. Saya harus mengolah laut darah Mata Air Kuning ke tingkat yang sangat kuat. Selain itu, saya sekarang memiliki banyak sumber daya dari Senior Baisan, cukup untuk saya kembangkan. Daripada membuang waktu mencari Dojo, sebaiknya saya kembali ke Konstelasi Sembilan Surga untuk mengintegrasikan semua jenis sumber daya, melampaui gua abadi, dan menjadi surga abadi. Hanya dengan begitu aku dapat kembali ke sini untuk menemukan Kaisar Iblis Dojo. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pikiran Sufang berubah dari keadaan kacau menjadi jernih. Dia punya rencana kasar tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Keributan yang sangat besar. Di hutan, mereka bersiap untuk pergi dan bergegas kembali ke Konstelasi Sembilan Surga. Tiba-tiba, mereka mendengar hembusan angin menuju hutan di atas mereka. Seseorang sedang berbicara. Rumor mengatakan bahwa Gunung Iblis menemukan apa yang tampaknya adalah Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning di kedalaman alam pencairan inti bumi. Kemungkinan besar itu benar. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada keributan besar di alam peleburan inti bumi? Kalau begitu kita masih harus turun ke Gunung Iblis. Bukankah kita akan mendapatkan gudang harta karun Kaisar Iblis? Bagaimana kita bisa membiarkan Gunung Iblis mendapatkan semua manfaatnya? Terlebih lagi, Kaisar Iblis Mata Air Kuning adalah Kaisar Iblis yang tiada taranya. Kekuatannya setara dengan penguasa alam wilayah abadi yang agung. Berapa banyak harta karun yang ada di gudang harta karunnya? Benar, sekalipun kita memungut sisa-sisa, kita masih bisa memungut harta karun. Satu saja sudah cukup. Kita tidak boleh menyinggung Gunung Iblis. Namun, ku dengar banyak vaksi besar juga sedang menuju ke sini. Untungnya, kita tiba di sini tepat waktu dan selangkah lebih maju dari mereka. Jika kita terlambat sedikit, berita akan menyebar sepenuhnya di gurun. Seniman bela diri tangguh yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas ke sini. Apakah kita masih mendapat bagian? Kalau begitu, sudah beres. Lebih dari selusin orang berdiskusi dengan tenang di atas hutan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, orang-orang ini memasuki gua kares besar di seberang. Aku tidak menyangka bahwa berita tentang Gunung Iblis yang menemukan dojo Iblis kuno akan menyebar di gurun dalam waktu kurang dari dua jam. Mulai sekarang, semua orang di alam astral huangze mungkin akan bergegas ke alam peleburan inti bumi. Bagaimanapun, Gunung Iblis menemukan dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Jika mereka tahu itu bukan Kaisar Iblis Dojo, tidak akan ada keributan sebesar itu. Para kultifator dengan persepsi kesempurnaan hebat semuanya adalah seniman bela diri tangguh yang telah melampaui Dewa Surga. Mereka terus terbang menuju gua kares sekitarnya dari segala arah. Sementara itu, tanah di bawah kaki mereka berguncang gelombang demi gelombang. Sufang kembali ke penampilan aslinya. Aura Iblisnya telah hilang. Bahkan jika seniman bela diri tangguh dari Gunung Iblis menemukannya, mereka tidak akan tahu bahwa dialah yang mengambil segalanya dari gudang harta karun. Dia segera terbang ke udara dan terbang di ketinggian rendah di dalam hutan. Pada saat ini, dia sedang terburu-buru meninggalkan alam astral Huang Z karena dia khawatir dengan Gunung Iblis. Sekarang mereka berada di tengah badai, terlalu berbahaya untuk tetap tinggal di gurun. Daripada mengambil risiko seperti itu, dia mungkin lebih baik kembali ke konstelasi sembilan surga untuk bersembunyi. Sama seperti apa yang dia rencanakan sebelumnya, dia bisa berkultivasi di Istana Bintang, memperkuat dirinya sendiri, dan melampaui Dewa Surga. Secara bertahap, dia meninggalkan area inti berbahaya dari alam pencairan inti bumi. Berdengung. Su Fang, yang bertekad untuk meninggalkan tempat ini, tidak menyangka bahwa ketika dia hendak terbang ke pegunungan yang tertutup kabut bintang dalam jumlah besar, sebuah gerakan akan datang dari tubuhnya. 1040. Gerakan ini. Kenapa aku tiba-tiba merasakannya. Apakah aku menangkap Jimat? Wajah Su Fang langsung tenggelam. Dai Yi terlalu kebetulan. Pesawat astral rawa sunyi tidaklah kecil. Ini seribu kali lebih besar dari tempat latihan konstelasi sembilan surga, tapi aku terus bertemu dengan Dai Yi. Jadi itu Jimat. Jimat yang ditinggalkan oleh Dai Yi. Dia segera terbang menuju pegunungan yang tertutup kabut bintang. Kecepatan Su Fang tiba-tiba menjadi dua kali lipat. Wilayahnya tidak meningkat, tetapi kecepatannya meningkat. Jelas sekali bahwa kekuatannya telah meningkat setelah memasuki tempat latihan seratus kebajikan iblis kuno. Ketika dia sampai di kedalaman pegunungan, tempat ini seolah-olah terisolasi dari dunia luar. Su Fang tidak bisa bernapas karena banyaknya pasir bintang di dalam kabut, kecuali dia menggunakan intisari etiril dan menggunakan energi dunia miliknya. Mengapa ada energi vital konstelasi sembilan surga di sini? Setelah melewati puluhan gunung, Su Fang masih terbang menembus kabut putih. Namun, indera lingkaran sempurnanya memungkinkan dia merasakan aura familiar di kedalaman kabut. Aura yang sangat familiar. Selain Dayiyi, Lady Yellow Moon, dan King Black Python, ada juga aura dari konstelasi sembilan surga. Ketika dia masuk lebih dalam, dia merasakan tanah bergetar. Aura destruktif yang kompleks terus-menerus naik ke langit. Matanya tiba-tiba berbinar. Saya mengerti sekarang. Dayiyi dan para ahli dari konstelasi sembilan surga bertemu di sini. Saya ingat Dayiyi mengatakan bahwa dia akan membunuh setiap murid dari konstelasi sembilan surga yang dia temui. Kedua belah pihak jelas bertarung di tempat berbahaya ini. Lalu, saya. Setelah berpikir sejenak, dia dengan tegas melanjutkan ke depan. Konstelasi sembilan surga bukanlah tempat latihan nyata baginya. Dayiyi, sebaliknya, lebih dekat dengan Big Goblin ini dan akan mendapatkan keuntungan darinya setiap saat. Kabut bintang di depannya sepertinya terkoyak oleh tangan besar yang tak terhitung jumlahnya. Percikan dan percikan api melonjak dari dalam, menimbulkan badai besar dengan sedikit debu. Sufang sekali lagi merasakan kekuatan ilahi dari seni nebula ekstrim. Tampaknya Dayiyi sedang bertarung dengan ahli tak tertandingi dari Istana Bintang. Dengan kekuatan Dayiyi, dia pasti menjadi ahli yang menakutkan untuk bisa bertarung dalam waktu yang lama. Dia dengan hati-hati mengubah penampilannya dan memanggil Wuling Goblin. Dia mulai mendekati pegunungan yang runtuh dari tanah. Setelah memasuki pegunungan yang runtuh, kabut berbintang di atas dipenuhi gelombang energi yang menakutkan, lapisan demi lapisan. Suara roh primordial terdengar jelas, anak muda, ini bukan tempat di mana kamu bisa datang. Ini adalah konflik antara aku dan Star Palace. Mengapa kamu ada di sini? Mungkinkah kamu ingin membantu Star Palace menanganinya? Saya. Itu adalah Dayiyi. Sufang menjawab, Aku mengkhawatirkanmu. Bahkan jika aku tidak bisa membantu, aku ingin melihat apa yang bisa kulakukan untukmu. Meskipun aku adalah murid konstelasi sembilan surga, aku merasa itu terlalu berlebihan. Agar Star Palace menindasmu selama seratus ribu tahun. Tentu saja, aku tidak akan membantu mereka berurusan denganmu. Lakukan sesukamu. Tapi aku memperingatkanmu, jika kamu terlalu dekat, kamu bisa mati. Dayiyi dengan dingin berteriak dan berhenti bicara. Wuling Goblin menerobos banyak debu. Saat ini, Suang Guang berada dalam kekacauan dan kehancuran. Di tengah kabut bintang yang robek, Dayiyi saat ini sedang bertarung dengan dua ahli dari konstelasi sembilan surga. Kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sengit. Awan melonjak di alam semesta. Entah itu aura iblis yang mengejutkan atau racun iblis. Nebula seni nebula ekstrim saling menelan dan menekan. Aku pernah melihat tetua itu sebelumnya. Dia termasuk di antara petinggi dalam pertempuran sepuluh ribu tahun. Bahkan kiyuran zeng pun sopan padanya. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Master Luan dari Tanah Misteri Harta Karun. Orang ini adalah seorang tetua dan bukan tetua dari Istana Bintang yang bertarung dengan penguasa Bamo demi benih api surgawi. Pantas saja dia bisa bertarung dengan Dayiyi di sini. Ada satu lagi. Bersembunyi di dalam tubuh Wuling Goblin dan dikelilingi oleh aura penghancur, bahkan seorang tetua pun tidak akan bisa merasakan keberadaan Wuling Goblin di lingkungan seperti itu. Sufang sedang menyaksikan mereka bertiga bertarung. Dia penasaran dengan dua ahli dari Star Palace. Dia memiliki beberapa kenangan tentang salah satu tetua. Dia harus menjadi tetua yang kuat di Star Palace. Adapun orang lainnya, dia adalah seorang penatua berusia 60-an. Dia mengenakan jubah berbintang. Meskipun dia terlihat kuat, dia bukanlah seorang penatua dan kekuatannya sangat mengejutkan. Sufang merasakan dari orang itu untuk sementara waktu. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan matanya menjadi hitam. Saya bisa merasakan aura kehidupan dari tubuhnya. Saya bisa merasakan aura kehidupannya mirip dengan aura kehidupan Namong Jun dan Namong Siu. Kamu tidak bisa merasakan aura kehidupan di masa lalu. Siapa yang mengira Luo akan bertanya dengan heran dari dalam? Ya, saat aku menggunakan kekuatanku, aku hanya bisa merasakan penglihatan, pendengaran, dan kisejati. Saat aku menggunakan seni takdir, aku hanya bisa merasakan takdir dan kisejati. Aura kehidupan adalah keberadaan paling misterius di tubuh manusia. Hanya dengan penginderaan di dalam tubuh aku akan mengetahuinya. Sepertinya kamu mengolah Laut Darah Aceron dan memasuki tempat latihan Iblis Kuno. Kamu mendapatkan kemauan Iblis Kuno yang membuat Laut Darah Aceron milikmu lebih kuat. Itu Laut Darah Aceron. Lautan Darah Mata Air Kuning adalah teknik budidaya tubuh fisik yang istimewa. Anda dapat mengubah tubuh Anda menjadi darah dan kendali Anda atas energi kehidupan Anda telah mencapai tingkat yang mengerikan. Anda baru saja mulai mengembangkan teknik budidaya ini. Namun sekarang Anda telah mendapatkan kehendak Iblis Kuno, itu sebenarnya membantu Laut Darah Mata Air Kuningmu tumbuh lebih kuat. Jadi begitu. Dia sekarang memiliki kemampuan lain. Sufang sedikit terkejut tetapi dia segera menatap lelaki tua berusia enam puluhan itu. Orang ini memiliki aura kehidupan yang sama dengan Namong Siu dan Namong Jun. Kalau begitu, dia pasti ahli dari klan Namong. Hef, dia datang di waktu yang tepat. Namong Siu menggunakan koneksinya di Istana Bintang untuk menyusup ke rahasia harta karun teritori dan ingin Musuo membunuhku. Mari kita lihat betapa arogannya dirimu, Namong Siu. Bukankah kamu hanya berusaha mendekati si jenius Litianki? Pendukungmu yang lain pastilah sesepu ini. Jika aku membunuhnya, bukankah itu akan terjadi? Namong Siu kehilangan pendukungnya di Istana Bintang. Sui Ningcuan, kamu bocah cilik. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin membalaskan dendam murid-murid itu? Kamu ingin membunuhku. Haha, dengan kekuatanmu, menurutku kamu tidak berkembang banyak dalam seratus ribu tahun terakhir. Seringai Dayiyi Sufang menoleh dan melihat bahwa itu adalah tetua yang kuat. Dia tiba-tiba berteriak pada Dayiyi, yang melepaskan aura iblis yang kuat. Seratus ribu tahun yang lalu, saya tidak memiliki kemampuan untuk berurusan dengan Anda karena Ao Tian Sanghen. Sekarang setelah seratus ribu tahun berlalu, saya pikir karakter Anda akan berubah setelah ditekan. Saya tidak menyangka kamu masih ingin membunuh murid-murid Istana Bintang. Seratus ribu tahun yang lalu, kamu hanyalah seorang murid inti. Di depanku, kamu sangat lemah sehingga kamu bahkan tidak bisa menahan hembusan angin. Kamu hanyalah seorang jenius muda yang mengikuti Ao Tian dan Sanghen. Sekarang, seratus ribu tahun telah berlalu, dan kamu tiba-tiba menjadi seorang penatua. Tidakkah kamu pikir kamu menamparkan wajahmu sendiri di depanku? Dasar perempuan tua yang tidak akan mati. Tetua berusia enam puluhan tiba-tiba memarahinya. Kamu hanyalah seekor anjing dengan mulut yang tidak bisa mengeluarkan apapun yang baik. Mendengar kelancangan tetua itu, Dayiyi tiba-tiba berguling dalam kehampaan. Seolah-olah langit terbelah. Dengan keras, aura Big Goblin yang dia keluarkan menghancurkan nebula yang dilepaskan oleh tetua itu. Pada akhirnya, tetua itu memuntahkan seteguk darah dan terbang dengan menyedihkan. Namong tuh benar. Kamu perempuan tua, monster tua. Bahkan yang lebih tua, Sui Ningquan, memarahinya dengan marah. Kamu benar-benar belum dewasa. Dibandingkan dengan Ao Tian Zhanghen, kamu akan selamanya menjadi karakter kecil yang hanya cocok untuk mengikuti di sampingnya. Jangan berpikir bahwa kamu berada di posisi yang sama dengannya dan sama-sama lebih tua. Perbedaan kekuatan di antara kalian berdua terlalu besar. Bagaimana karakter kecil sepertimu bisa menjadi penatua? Apakah ini masih Istana Bintang yang aku tahu? Wanita tua, apa hubungannya Istana Bintang denganmu? Di gurun ini, kamu telah membunuh murid-murid Istana Bintang dan menggunakan mereka untuk mengolah dan menyerapki mendalam mereka. Setidaknya ribuan murid telah mati di istanamu. Tangan, seratus ribu tahun yang lalu, kamu sangat kuat. Namun, kamu telah ditekan selama seratus ribu tahun dan kamu bukan lagi tandinganku. Hari ini, aku akan membalas dendam untuk sekte tersebut dan menyingkirkan kamu, goblin besar. Aku juga akan memutuskan hubungan Nazmu demi Aotian Sanghen. Hari ini, aku akan membalas dendam atas penindasan selama seratus ribu tahun. Biasanya, aku akan membunuh beberapa karakter kecil di Istana Bintang. Hari ini, aku akan membunuh orang tua sepertimu. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan Istana Bintang kepadaku. Selain itu, perhatian Istana Bintang saat ini tertuju pada tempat latihan Kaisar Iblis yang muncul di dunia peleburan inti. Ini adalah kesempatan terbaik bagiku untuk menyingkirkanmu. Perempuan tua. Hahaha. Penatua Sui Ningcuan segera mengembangkan seni nebula ekstrim hingga ekstrim dan berubah menjadi nebula terbakar berukuran seratus kaki. Ini adalah kemampuan luar biasa yang hanya bisa dicapai ketika seseorang mengembangkan seni nebula ekstrim ke tingkat yang mengejutkan. Meskipun Su Fang tidak mengembangkan seni nebula ekstrim, dia memahami keterampilan bela diri ini. Tidaklah mudah untuk mengolah nebula dalam jumlah besar dan mengubah ki asli yang abadi dan nafas menjadi nebula. Namun, Sui Ningcuan mampu mengintegrasikan keterampilan bela diri atribut api ke dalam seni nebula ekstrim dan mengembangkan serangan yang mengejutkan dan luar biasa. Pah! Tiba-tiba, Namong Tu, yang terlempar ke samping dan muntah darah tanpa henti, mengeluarkan pedang terbang kelas atas dengan kejam saat kedua belah pihak sedang bertarung. Pedang terbang itu juga tercemar racun. Mengikuti nebula terbakar yang menekan aura iblis, tiba-tiba ia menembus nebula dan menyerang Dai Yi. Aura iblis berguncang dan area yang luas terbakar dan hancur oleh nebula yang terbakar. Dai Yi, yang mendengarkan dari dalam, sangat marah, tidak tahu malu. Seratus ribu tahun yang lalu, tidak ada orang yang begitu hina di Istana Bintang. Saya tidak menyangka Istana Bintang seratus ribu tahun yang lalu menjadi begitu hina rakyat. Huff! Sui Ningcuan mengendalikan nebula tertinggi dan sangat bangga. Dia sama kejamnya dengan kejamnya untuk menghadapi goblin besar sepertimu. Apa gunanya membicarakan keadilan dan taktik. Betapa tak tahu malunya. Bahkan Su Fang tidak tahan. Dia mendengus dan matanya tiba-tiba berbinar saat dia menatap Nangong Tu. Dia kemudian mengirimkan suaranya ke Dai Yi, Senior, kamu hanya perlu fokus berurusan dengan Sui Ningcuan. Serahkan Nangong Tu padaku. Orang ini sangat tercelah. Dengan adanya dia, akan sulit bagimu untuk membunuh Sui Ningcuan. Ruh primordial Dai Yi terkejut, saya menghargai kebaikan Anda. Bahkan seratus dari Anda tidak akan menjadi tandingannya. Anda hanya akan mendekati kematian jika Anda membunuhnya. Jangan khawatir. Bahkan jika saya tidak dapat membunuh Sui Ningcuan, saya masih memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri dan pergi. Aku secara alami percaya padamu. Namun, keduanya adalah petinggi istana bintang dan mereka sangat tercelah. Aku telah mengambil keputusan. Senior, kamu hanya perlu memancing Sui Ningcuan pergi. Aku memiliki keyakinan mutlak dalam membunuh Nangong Tu. Saya telah mendapatkan sejenis racun dan saya memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. Baiklah, aku tidak menyangka kamu bisa membantuku hari ini. Baiklah, aku akan melihat seberapa mampunya seorang gua abadi dari istana bintang. Apakah kamu punya nyali untuk membunuh para petinggi istana bintang? Petinggi apa? Saya hanya ingin membunuh seekor anjing dan menginjak seekor semut. Tiba-tiba, Sufang membuat Wuling Goblin mengebor ke dalam reruntuhan debu. Setelah Wuling Goblin menyatu dengan batu permata atribut bumi yang menakjubkan dari dojo iblis kuno, budidaya dan kekuatannya terus meningkat. Kekuatannya saat ini setidaknya berada di alam abadi gua tingkat menengah dan kecepatannya sepuluh kali lebih cepat dari sebelumnya. Mencoba melarikan diri, penyihir tua. Di langit, tawa puas diri Sui Ningcuan tiba-tiba bergema dari nebula yang membara. Kemudian, nebula yang terbakar menutupi area yang luas. Sui tua, aku akan segera ke sini. Hari ini, kita harus membunuh goblin besar ini. Namongtu menyimpan pedang abadinya dan mulai menelan ramuan sambil tersenyum dingin. Dia juga melepaskan auranya dan bersiap untuk membunuh.